Akumulasi 10 tahun meletus dalam sekejap. Ia muncul dari tanah dan tumbuh kuat serta sehat. Saat ini, pemandangan di depan mereka sungguh menakjubkan. Suara mendesing. Ketika benih itu keluar dari tanah, ia mulai tumbuh dengan pesat. Di altar suci ini, vitalitas dan energi spiritual yang tak ada habisnya mulai mengalir. Dalam radius 10 juta meter, semua energi spiritual berkumpul menuju pusat altar suci saat ini. Seluruh energi spiritual, saat ini, menyelimuti benih yang pecah dari tanah dan mulai tumbuh. Suara mendesing. Vitalitas dan energi spiritual bergulir, dan ketika mencapai batasnya, bahkan mulai mengeluarkan suara begelombang seperti air. Setelah energi spiritual berkumpul, tepian rumput suci bahkan mulai berwujud, terlihat dengan mata telanjang. Teguk. Di sela-sela musik, sepertinya terdengar suara seseorang yang menelan seteguk air liur. Ya Tuhan, energi spiritual yang kaya sekali. Bahkan Zhu Tianyu dan Liu Zizeng terkejut saat ini. Spirit Qi yang begitu padat, betapa menakutkannya itu. Kita harus tahu bahwa sebagai seorang pejuang, terutama setelah memasuki jajaran kekuasaan Tuhan, energi spiritual adalah sumber daya yang paling penting. Sayangnya, mereka sangat lambat menyerap energi spiritual. Pada tingkat ini, peran vitalitas jauh lebih rendah daripada energi spiritual. Oleh karena itu, saat ini, mereka terkejut melihat energi spiritual yang begitu kaya. Jika mereka dapat menyerap energi spiritual yang begitu kaya, manfaatnya tidak terbayangkan. Atau, jika mereka bisa seperti rumput suci itu dan mengumpulkan energi spiritual yang tak ada habisnya, mereka pasti bisa menerobos belenggu kekuasaan Tuhan dan masuk dalam jajaran dewa sejati. Memikirkan hal ini, semua orang menghela nafas. Pada saat yang sama, saat berikutnya, keinginan mereka terhadap rumput suci menjadi semakin kuat. Rumput suci ini sebenarnya bisa menyerap begitu banyak energi spiritual. Tidak heran itu adalah harta surga dan bumi. Aroma rumput suci membuat nafas mereka terasa berat. Ia keluar dari tanah dan bertunas. Dalam sekejap, kuncup hijau zamrut muncul di depan mata semua orang. Hahaha, sepertinya aku belum terlambat. Pada saat ini, terdengar tawa keras. Astaga! Lalu, terdengar suara sesuatu menerobos udara. Dalam sekejap mata, sesosok muncul di depan semua orang dan dengan cepat bergerak menuju pusat altar suci. Wukian! Sudut mulut Wang Chen membentuk senyuman saat melihat sosok ini. Wukian, benar, bukankah orang yang baru tiba adalah Wukian? He he, sepertinya aku datang di waktu yang tepat. Rumput suci sudah bertunas. Hahaha! Dalam sekejap mata, Wu Gan telah bergegas ke depan Wang Chen. Wajahnya dipenuhi senyuman saat dia berbicara. Sedikit kegembiraan muncul di matanya. He he, aku tidak menyangka kalian semua ada di sini. Lorong terkutuk itu, jalan terkutuk menuju posisi bintang, sungguh tidak membuatku lelah sampai mati. Setelah jeda singkat, Wukian menghela nafas pada Wang Chen. Melihat keadaan Wukian yang menyedihkan saat ini, orang bisa membayangkan kesulitan apa yang dia alami sebelumnya. Pakaiannya compang kemping dan terdapat beberapa bekas luka di sekujur tubuhnya. Bahkan ada bekas darah di sudut mulutnya. Wu Gan ini sepertinya cukup menderita. Namun, dia akhirnya sampai di sini, bukan? Huu, orang yang tercelah. Melihat Wukian dan mendengar kata-katanya, Hong Wu, jenderal iblis dengan ekspresi muram, mendengus dingin. Lalu, dia mengjelat bibirnya dan berkata, aku punya satu mangsa lagi. Dia bergumam pada dirinya sendiri. Tentu saja, dia tidak ingin melihat Wukian muncul saat ini. Artinya akan ada satu pesaing lagi. Namun, jelas sekali bahwa Hong Wu berencana membunuh mereka semua. Kata-katanya mendominasi, tetapi apakah dia memiliki kemampuan untuk melakukannya adalah masalah lain. Tidak ada yang tahu. Hati-hati dengan orang ini. Dia sangat kuat. Dia tidak lebih lemah dari shadow Kuiksan. Wang Chen mengerutkan kening. Saat berikutnya, Liu Zi, yang berada di samping Wang Chen, memperingatkan Wang Chen. Melihat Hong Wu, ekspresi Liu Zi sangat serius. Ini karena dia telah menyaksikan kekuatan orang ini. Sebelumnya, ketika dia memasuki istana suci, dia bahkan bertukar satu gerakan dengan orang ini. Itu hanya satu gerakan. Namun, Liu Zi Zheng berada pada posisi yang tidak menguntungkan. Jika bukan karena fakta bahwa dia harus menemukan dan bertarung demi ramuan suci sesegera mungkin, pertarungan tidak akan berakhir dalam satu gerakan. Jika itu terjadi, Liu Zi Zheng akan berada dalam bahaya. Oleh karena itu, dia mengingatkan Wang Chen yang pernah mengalaminya secara langsung. Dia tidak boleh lengah terhadap orang ini. Sangat kuat. Saya mengerti. Wang Chen mengangkat alisnya saat mendengar kata-kata Liu Zi Zheng. Sangat kuat. Mirip dengan pasir hisap. Seberapa kuatkah orang itu? Sepertinya dia harus lebih berhati-hati. He he, sepertinya aku belum terlambat. Mengikuti di belakang Wugan adalah jenderal iblis wanita yang mempesona, yang dia lihat di pintu masuk gunung berapi. Pada saat ini, dia juga muncul di altar suci. Tawanya yang seperti lonceng sangat memikat dan menggugah jiwa. Petik 2 Hong Wu mengjilat bibirnya dan mendengus saat melihat wanita itu. Saat berikutnya, senyuman menyedihkan muncul di wajahnya. Bagaimana? Saat berikutnya, senyuman menyedihkan muncul di sudut mulutnya. Bagaimana? He he, masih mau ikut Raja Bulan Merah? Apakah Anda masih ingin mengikuti Raja Bulan Merah? Oh benar, itu pasti klan pembunuh surga, kan? Saya pikir lebih baik Anda datang ke klan kami. Entah itu Raja Bulan Merah terkutuk atau klan pembunuh surga, cepat atau lambat kami akan menghancurkan mereka. Hahaha, sekarang, kemarilah dan ikuti aku dengan patuh. Aku berjanji tidak akan menghancurkanmu. Jika tidak, mata Hong Wu berkilat saat dia mencibir. Hei, Hong Wu, aku belum memikirkannya dengan matang. Terlebih lagi, kamu tidak akan menghancurkanku, kan? Mendengar perkataan Hong Wu, dia tersenyum. Kemudian, dia memutar pinggangnya yang seperti ular dan perlahan berjalan menuju kerumunan. Dia berbicara dengan nada menggoda. Setelah jeda, dia melanjutkan, lagi pula, Tuan Muda Sitian ada di sini. Bagaimana saya bisa menyetujui permintaan Anda? Kata-katanya membawa sedikit rasa genit. Sialan, pelacur. Baiklah, kali ini aku akan melupakannya. Hahaha, namun, sebaiknya kamu tidak menjadi lawanku dalam pertarungan memperebutkan ramuan suci. Kalau tidak, aku berjanji akan membunuhmu. Hahaha. Menghadapi sikap wanita ini, Hong Wu tertawa terbahak-bahak. Kemudian, dia menatap Sitian Siong dengan provokatif, yang memiliki ekspresi muram saat ini. Jelas sekali bahwa orang ini adalah lawan Sitian Siong. Terlebih lagi, dia bisa begitu tidak bermoral di depan Sitian Siong. Bisa dibayangkan betapa sombongnya orang ini. Desir-desir. Desir-desir. Saat semua orang berbicara, dua suara primordial datang dari kejauhan. Saat berikutnya, dua sosok muncul di hadapan semua orang. Leluhur tua berjubah hijau dan Bai Jiang. Kedua orang ini, pada saat ini, telah bergegas menuju altar suci sebelum ramuan suci tumbuh. Kemunculan Bai Jiang tentu saja mengejutkan Wang Chen. Pembantu lain telah muncul. Adapun leluhur tua berjubah hijau. Wang Chen mengerutkan kening dan menatapnya dengan dingin. Sekarang bukan waktunya. Jika tidak, Wang Chen pasti akan membalas dendam. Orang ini adalah orang yang ikut serta dalam pembunuhan Wang Chen beberapa hari yang lalu. Meski pada akhirnya dia tidak menyerang bersama Teng Biao dan yang lainnya. Lagi pula, dialah yang memimpin semua orang untuk menemukan Wang Chen, bukan? Oleh karena itu, bisa dikatakan keduanya adalah musuh. Pada saat ini, merasakan ekstensi dingin Wang Chen, mata leluhur tua berjubah hijau bersinar dengan sedikit kerumitan, lalu dia berjalan ke sisi lain Wang Chen. Jelas, dia sangat waspada terhadap Wang Chen, jadi dia tidak mendukung Wang Chen. Saat ramuan suci berangsur-angsur tumbuh, pada saat ini, orang-orang mulai bermunculan di altar suci satu demi satu. Sebelumnya, hanya ada enam orang di sini termasuk Wang Chen. Pada saat ini, dengan kedatangan Wu Qian, leluhur tua berjubah hijau, Bai Jiang, dan wanita itu, dalam sekejap mata, ada sebelas orang. Apalagi ini bukanlah angka final. Meskipun ramuan suci tumbuh dengan sangat cepat, Konon dibutuhkan waktu 12 jam untuk membuatnya bergetar dan matang. Dengan kata lain, ia harus menyeberang siang dan malam. Tidak hanya perlu menyerap energi spiritual langit dan bumi, tetapi juga perlu menyerap esensi matahari dan bulan. Hanya dengan begitu ramuan suci akan matang. Dan ramuan suci yang belum matang tidak ada gunanya, hanya ketika sudah matang barulah berguna. Ini juga mengapa saat ini, tidak ada yang memperebutkannya, tapi alasan mengapa mereka semua menunggu. Dengan cara ini, masih banyak waktu untuk menunggu. Selama jangka waktu ini, berapa banyak orang yang akan muncul di sini? Wang Chen tidak tahu. Saat ini, dia sangat berharap Lin Zan akan muncul di sini. Sejak memasuki kota surga, Wang Chen tidak melihat Lin Zan lagi. Bagaimana kabarnya sekarang? Di mana dia sekarang? Dia percaya bahwa gunung puncak salju yang kecil, jalan yang rumit, dan bahkan jalur bintang tidak akan mampu menghentikannya, bukan? Tapi, apa yang dia lakukan sekarang? Memikirkan hal ini, alis Wang Chen berkerut. Waktu berlalu. Dalam sekejap mata, setengah hari telah berlalu. Dan dalam setengah hari ini, tiga orang datang. Di antara ketiga orang ini, ada dua jenderal iblis. Adapun kekuatan Tuhan, hanya ada satu. Keperkasaan Tuhan ini adalah keperkasaan Tuhan keluarga Bai. Dengan cara ini, dalam sekejap mata, ada empat belas orang berdiri di depan ramuan suci. Tujuh jenderal iblis, tujuh kekuatan Tuhan, kekuatan kedua belah pihak bisa dikatakan bersaing ketat. Wuss. Tiba-tiba, energi spiritual tiba-tiba menjadi gila. Oke, satu jam lagi akan matang. Pada saat ini, merasakan situasi seperti itu, Zhu Tianyu, yang berada di samping Wang Chen, berkata dengan penuh semangat. Ya, ini tahap terakhir. Liu Zi juga berkata dengan suara yang dalam. Seluruh tubuhnya bahkan menegang. Matanya menjadi lebih serius saat ini. Ada sedikit kekhawatiran di antara alisnya. Tunggu, apapun yang terjadi. Hadapi jenderal iblis sialan itu dulu. Kalau tidak, kita semua akan musnah dalam pertikaian. Mengambil nafas dalam-dalam, kekuatan Tuhan keluarga Bai akhirnya berkata. Meskipun dia baru saja tiba di sini sebentar. Namun, kekuatannya bisa dikatakan yang terkuat di antara beberapa kekuatan Tuhan yang hadir. Merasakan krisis, dia memperingatkan orang banyak. Bagaimana ramuan suci bisa begitu mudah didapat? Itu pasti akan menjadi pertarungan yang kacau balau. Namun, meskipun perangnya kacau balau, mereka tidak bisa memimpin pertikaian untuk bertarung dengan para jenderal iblis. Kalau tidak, para jenderal iblis itu tidak bisa dianggap enteng. Di tempat ini, tidak nyaman bagi semua orang untuk menggunakan domain mereka. Ini memberikan keuntungan bagi jenderal iblis. Mereka adalah pesaing yang paling kuat. Selain itu, meskipun para jenderal iblis selalu menjadi musuh, ketika menghadapi benua langit yang mendalam, mereka pasti bisa bersatu. Misalnya sekarang. Jika jenderal iblis dari kekuatan ini berada di benua bulan merah, mungkin mereka akan bertarung sampai mati, bukan? Namun, saat ini, semuanya bersatu. Ini adalah sesuatu yang orang tidak bisa tidak khawatirkan. Persaingan untuk ramuan suci sudah dekat, dan kekuatan Tuhan dari keluarga Bai mengungkapkan pendapatnya kepada semua orang. Bahkan bisa dikatakan permintaan. 1422. Wuss. Energi spiritualnya berjatuhan. Pada saat ini, kepadatan energi spiritual di altar suci telah mencapai tingkat yang mengerikan. Pada saat ini, semua energi spiritual mengalir ke arah tangkai ramuan suci itu dan diserap olehnya. Rumput suci itu kini telah tumbuh setinggi 20 cm, menipu dedaunan dan menyebar. Di bawah nutrisi energi spiritual, itu tampak mempesona. Warna hijau itu begitu menarik perhatian dan memikat saat ini. Daun-daun yang semula agak melengkung kini berangsur-angsur terbentang. Hah, hah, hah. Pada saat ini, altar suci begitu sunyi sehingga orang bisa mendengar suara pin jatuh. Satu-satunya hal yang terdengar hanyalah suara terengah-engah dari kerumunan. Rumput suci akan segera matang, dan pertempuran besar tidak bisa dihindari. Hati-hati, rumput suci akan segera matang. Melihat semua dedaunan akan terentang, energi spiritual di udara terasa berkurang dengan cepat. Merasakan adegan ini, Wu Qian, yang berada di samping Wang Chen, menelan ludahnya dan berkata dengan suara rendah. Iya, energi spiritual akan segera menghilang. Saat ini, rumput suci sudah hampir matang, dan hanya tersisa sedikit lagi. Semua orang siap memperjuangkannya. Terutama para jenderal iblis di sisi lain. Tujuh jenderal iblis tidak sabar untuk mendekati rumput suci. Ledakan. Namun pada saat ini, terjadi perubahan mendadak di seluruh altar suci. Seluruh altar suci bergetar hebat saat ini. Energi spiritual yang hendak menghilang tiba-tiba menjadi ganas pada saat ini. Mengaum, mengaum, mengaum. Serangkaian auman naga datang dari jauh. Di aula yang mereka lewati sebelumnya, 81 pilar melingkar naga bergetar hebat saat ini. Pada mereka, 81 naga yang melingkar tampak hidup saat ini, mengeluarkan serangkaian raungan. Segera setelah itu, 81 naga melingkar benar-benar melayang ke langit dan meraung. 81 naga yang tingginya 10 ribu sang. Pada saat ini, naga raksasa ini membubung ke langit dan mengaum tanpa henti. Aura mengejutkan macam apa ini? Pemandangan luar biasa macam apa ini? Gemuruh. Cuaca sedang berubah. Langit yang semula tenang kini tertutup awan gelap. Sambaran petir, masing-masing sebesar lengan, melesat melintasi langit dan memecah kesunyian. Sepertinya langit akan terkoyak. Warna langit berubah drastis. Pada saat ini, energi spiritual yang hendak menyebar tiba-tiba menjadi sangat ganas, dan sekali lagi berkumpul menuju tangkai Saint Herb di tengah altar. Jika gelombang ki spiritual sebelumnya dikatakan telah menyerap semua ki spiritual dalam jarak 10 juta meter, maka pada saat ini, gelombang ki spiritual ini telah mengumpulkan semua ki spiritual di seluruh gua naga langit, atau bahkan seluruh puncak bersalju. Gunung, atau bahkan seluruh kota surga. Itu sama dahsyatnya dengan badai. Ini. Merasakan pemandangan ini, penonton menjadi pucat karena terkejut. Gemuruh-gemuruh-gemuruh. Hualalala. Petir menyambar. Tanpa disadari, di tengah altar suci, setelah kilatan petir, terbentuklah awan hijau. Setelah awan mengembun sampai batas tertentu, disertai guntur dan kilat, hujan mulai turun. Lingyu, ya Tuhan, itu sebenarnya Lingyu. Lingyu, bagaimana ini mungkin? Mungkinkah? Tidak mungkin, Lingyu ini sebenarnya. Saat tetesan hujan hijau turun, semua orang yang hadir berada dalam kebingungan. Semua orang yang siap bergerak menghentikan apa yang mereka lakukan dan melihat pemandangan di depan mereka dengan tidak percaya. Ini, ini sebenarnya Lingyu. Lingyu, ini adalah tetesan hujan yang terbentuk ketika kepadatan energi spiritual telah mencapai batasnya. Itu seperti uap air yang mengembun hingga batasnya dan berubah menjadi awan. Ketika kelembapan cukup tinggi, hujan akan mulai turun. Dan Lingyu juga seperti itu. Hanya saja itu bukanlah uap air, melainkan energi spiritual. Energi rohani. Sedikit energi spiritual sangatlah berharga. Namun, saat ini, Lingyu sebenarnya sedang turun hujan. Betapa menantangnya hal ini. Kota surga, ini pasti merupakan kondensasi dari semua energi spiritual di seluruh kota surga. Kalau tidak, hal ini tidak akan bisa dicapai. Hai. Setelah sampai pada kesimpulan ini, kerumunan itu menghirup udara dingin. Mereka tercengang. Bunga suci, itu pasti bunga suci. Ya Tuhan, kami benar-benar menemukan Saint Herb yang sedang mekar. Setelah beberapa saat terkejut, seseorang di antara kerumunan itu berseru. Ya, itu bunga suci. Itu pasti bunga suci. Kami benar-benar menemukan bunga ramuan suci yang mekar hanya terjadi sekali dalam seribu tahun. Hahaha, bunga suci, kita punya kesempatan untuk mendapatkan bunga suci. Bunga suci ini puluhan ribu kali lebih berharga daripada ramuan suci. Di dunia ini, mungkin tidak ada yang lebih berharga dari bunga suci. Saat berikutnya, kerumunan menjadi gempar. Wajah semua orang memerah, menunjukkan ekspresi kegembiraan yang luar biasa. Saat ramuan suci mekar, ia menjadi bunga suci. Saint Herb matang setiap 10 tahun sekali. Itu hanya matang setiap kali gua naga langit dibuka. Terkadang, Saint Herb bahkan belum tentu tumbuh. Namun secara relatif, frekuensi mekarnya ramuan suci setiap 10 tahun sekali masih sangat tinggi. Tapi bagaimana dengan bunga suci? Bunga suci ini hanya mekar setiap 100 tahun sekali atau bahkan tahun lalu. Itu hanya mekar setahun yang lalu. Energi di dalam bunga suci jauh lebih padat daripada ramuan suci. Meregenerasi daging dan tulang dari kematian. Itu bukan apa-apa bagi bunga suci. Bunga suci bahkan dapat melakukan ini dengan mudah. Terlebih lagi, bunga suci dapat mendetoksifikasi ratusan racun dan membentuk tubuh tahan racun yang tak tertandingi. Tak hanya itu, bunga suci bahkan dapat meningkatkan potensi seseorang dan membantu memperbaiki segala luka. Bahkan roh primordial yang hancur pun dapat direformasi. Dan itu akan menjadi jauh lebih kuat dari sebelumnya. Tidak hanya itu, bunga suci memiliki peluang yang sangat besar untuk membantu seorang seniman bela diri mengambil langkah terakhir, menerobos belenggu kekuasaan Tuhan, dan keluar dari dunia ini. Dikatakan bahwa bunga suci dapat secara langsung meningkatkan kekuatan garis keturunan. Jika binatang iblis mengambilnya, ia bisa berubah menjadi garis keturunan dewa binatang. Jika manusia mengambilnya, ia dapat memahami garis keturunan dewa sejati. Inilah sebabnya mengapa bunga suci sangat berharga. Siapa sangka, kali ini, ketika mereka memasuki kota surga, mereka benar-benar akan melihat bunga suci bermekaran. Jika mereka bisa mendapatkan bunga suci ini, apalagi yang diinginkan di dunia ini. Mereka bisa menyerahkan segalanya. Bunga suci, nak, aku tidak menyangka keberuntunganmu begitu bagus, hingga benar-benar bertemu dengan bunga suci yang bermekaran. Bahkan jiwa dewa patu acara free, yang telah ada selama ribuan tahun, mau tidak mau berseru pada saat ini. Enam ribu tahun, dia telah ada selama lebih dari enam ribu tahun. Dan dalam enam ribu tahun ini, dia hanya melihat bunga suci mekar tiga kali. Mekar pada tahun lalu bahkan tidak cukup untuk menggambarkan bunga suci. Dia ingat kapan terakhir kali bunga suci mekar. Sepertinya sudah lama sekali, bukan? Sekarang, siapa yang tahu level apa yang telah dicapai oleh orang yang memperoleh bunga suci itu? Setidaknya, dia telah melampaui enam jalur reinkarnasi. Nak, dapatkan bunga suci. Kamu harus mendapatkan bunga suci. Pak Tua Ryang berkata kepada Wang Chen dengan tidak sabar. Nak, jangan khawatir dan perjuangkan dengan berani. Yang mulia ini pasti tidak akan membuat Anda tersandung di belakang Anda. Faktanya, yang mulia ini bahkan akan menggunakan seluruh kekuatannya untuk membantu Anda. Jika kamu mendapatkan bunga suci, aku akan meninggalkan tubuhmu. Sesaat kemudian, Pak Tua Carefri buru-buru berjanji. Bunga suci, ini memberi harapan pada Pak Tua Carefri. Jiwa ilahinya, sekarang, itu hanya jiwa dewa. Terus. Selama dia memiliki bunga suci, dia, Pak Tua Ryang, pasti akan muncul kembali di benua langit yang mendalam, di dunia ini. Jika dia bisa mendapatkan bunga suci dan menggunakannya untuk memurnikan ramuan, hanya satu ramuan saja sudah cukup bagi Pak Tua Carefri untuk membentuk kembali tubuh emasnya dengan jiwa dewanya sendiri. Terlebih lagi, tubuh ini akan memiliki kekuatan yang sangat gagah. Itu akan sangat kuat. Ini juga akan memiliki kompatibilitas terbaik. Memang benar bahwa jiwa dewa dapat merebut jiwa orang lain. Namun, bagaimanapun juga, tubuh yang mampu merebut jiwa orang lain tidak akan pernah bisa mencapai perpaduan yang sempurna. Ini adalah kelemahan besar. Namun, dengan bunga suci, dia tidak perlu merebut jiwa orang lain. Dia bahkan tidak perlu mencari tanaman obat yang berharga untuk memulihkan tubuhnya. Apa artinya itu dibandingkan dengan bunga suci? Napas Pak Tua Carefri menjadi berat. Hahaha, bunga suci ini milikku. Pada saat ini, Jenderal Iblis Hongwu juga tertawa keras setelah pulih dari keterkejutannya. Pasir hisap, si Tian Siong, bagaimana? Ayo kerjasama, bagaimana kalau kita bekerjasama untuk membunuh manusia rendahan ini? Selama kita membunuh mereka, bunga suci akan menjadi milik kita. Bagaimana kalau kita memperjuangkannya atau membaginya secara merata? Saat berikutnya, Hongwu memutar matanya dan bertanya pada Sado Kuik San dan si Tian Siong. Satu bunga suci, sembilan kelopak. Jika mereka memurnikan ramuan, mereka akan mampu memurnikan satu inti emas. Satu kelopak akan menjadi satu inti emas. Jika ketiganya membaginya secara merata, masing-masing akan mendapat tiga inti emas. Ini sudah merupakan hasil yang cukup bagus. Adapun jenderal iblis yang tersisa, mereka harus memberi kompensasi dengan sesuatu yang lain. Ramuan suci adalah milikmu. Hongwu menarik nafas dalam-dalam dan melanjutkan. Dia melihat keempat jenderal iblis yang tersisa. Ramuan suci adalah sesuatu yang sangat berharga. Namun, dengan bunga suci, apakah ramuan suci itu? Dengan kekuatan keempat orang ini, mustahil bagi mereka untuk bertarung demi bunga suci. Mereka bahkan tidak berani memikirkan tentang ramuan suci. Oleh karena itu, kondisi ini cukup bagus. Mendengar kata-kata Hongwu, beberapa jenderal iblis yang hadir semuanya menunjukkan sedikit ekspresi tergoda. Setiap orang akan mendapatkan apa yang mereka butuhkan. Sepertinya ini cukup bagus. Itu jauh lebih baik daripada bertarung dengan manusia-manusia itu. Baiklah. Dua jenderal iblis memimpin dan berkata. Hehehe, Hongwu, aku juga ingin kelopaknya. Wanita yang mempesona itu terkikik ketika dia melihat ke arah Hongwu. Matanya memesona dan menawan. Hahaha, dasar pelacur kecil. Jangan khawatir, jika Anda mengikuti saya, saya tidak keberatan memberikannya kepada Anda. Hongwu tertawa keras. Pasir hisap, si Tian Siong, bagaimana? Segera setelah itu, Hongwu bertanya pada Sado Kuik San dan si Tian Siong. Dia menunggu mereka berdua menjawab. Setelah deklarasi Hongwu, suasana di Aula kembali membeku. Jika para jenderal iblis ini bergabung, mereka pasti akan menjadi kekuatan yang sangat menakutkan. Bagaimana benua Tian Siong bisa menerima ini? Semua orang menatap Sado Kuik San dan si Tian Siong. Mereka semua menunggu jawaban mereka berdua. Jika mereka menjawab aliansi, mereka yakin perang akan segera dimulai. Ketika bunga suci muncul, Dao Surgawi berada dalam kekacauan. Saat bunga suci muncul, semuanya hancur. Ketika bunga suci muncul, Dao Surgawi berada dalam kekacauan. Ketika bunga suci muncul, segala sesuatu hancur. Dan kehancuran ini adalah saling membunuh. 1423 Harus dikatakan bahwa saat ini, Hongwu benar-benar sombong. Dia sebenarnya telah mengutarakan pikirannya dengan lantang. Dia benar-benar mengabaikan kekuatan pihak benua langit yang mendalam, termasuk Wang Chen dan yang lainnya. Atau, menurutnya, selama benua bulan merah bekerja sama dan bersatu, benua langit yang mendalam tidak akan punya peluang. Huff Menghadapi sikap arogan Hongwu, bahkan Wang Chen pun tidak bisa menahan diri untuk tidak mendengus dingin. Wang Chen dan yang lainnya, pada saat ini, menatap Hongwu dan yang lainnya dengan ekspresi yang sangat serius. He he, kerjasama, saya tidak peduli. Sementara Hongwu sedang menunggu, dibawah ekspresi serius Wang Chen dan yang lainnya, Sado Kuiksan tiba-tiba menunjukkan senyuman tipis dan perlahan berkata. Kata-katanya berarti dia setuju untuk bekerja sama dengan mereka. Kata-kata ini tidak hanya mewakili Sado Kuiksan. Ini juga mewakili kekuatan besar. Kekuatan besar berdiri di samping Sado Kuiksan, jadi tidak dapat dihindari bahwa dia akan mengikuti Sado Kuiksan. Ini berarti keduanya menyetujui aliansi. Mendengar jawaban Sado Kuiksan, Hongwu tiba-tiba tertawa. Hahaha, aku tahu kamu akan melakukan ini. Tampaknya Hongwu sangat percaya diri. Sekarang bunga suci telah muncul, itu benar-benar berbeda. Sifat situasinya menjadi lebih serius. Dengan kemunculan bunga suci, semua orang pasti akan bertarung, bahkan jika mereka harus membayar dengan nyawa mereka. Selama mereka masih bernafas, mereka akan berhasil mendapatkan bunga suci sudah cukup untuk menutupi semua kerugian. Inilah keajaiban bunga suci. Tentu saja, jika itu adalah rumput suci, mungkin mereka tidak perlu membayar harga sebesar itu. Ini juga alasan mengapa dia begitu percaya diri saat ini. Bunga suci ingin memonopolinya. Ini hampir mustahil. Oleh karena itu, kerja sama tidak diragukan lagi merupakan pilihan terbaik. Justru karena keyakinan inilah Hongwu menjadi sangat tidak bermoral. Si Tian Siong, bagaimana denganmu? Hongwu memandang Si Tian Siong dengan senyum main-main dan bertanya. Saat ini, wajah Hongwu sangat rileks. Dia sama sekali tidak khawatir. Dia bahkan tidak perlu bertanya, dia sudah tahu apa yang akan dipilih Si Tian Siong. Bukan begitu. Dia tidak punya pilihan. Jika Liu sa bergandengan tangan dengannya, Si Tian Siong pasti akan diisolasi. Mungkinkah orang-orang rendahan di benua langit yang mendalam akan bergandengan tangan dengannya? Bahkan jika dia tidak ingin bergandengan tangan, dia harus melakukannya. Dalam keadaan seperti itu, Hongwu dengan tenang menunggu jawaban Si Tian Siong. Baiklah. Si Tian Siong mengerutkan kening dan berkata dengan acuh-ta'acuh. Tidak banyak emosi di dalamnya. Itu semua demi bunga suci. Asteris desis, asteris. Mendengar kata-kata kedua orang ini, wajah para prajurit ilahi dari benua Tian Siong di sisi Wang Chen langsung menjadi gelap. Tentu saja, meskipun mereka tidak mengatakan bahwa mereka adalah aliansi, mereka akan tetap menjadi aliansi yang tidak terlihat jika mereka bertarung, dan ini tidak akan mudah untuk dihadapi. Namun, mengatakannya dengan lantang adalah masalah lain. Saat dia mengumumkan aliansi, kesepakatan sudah selesai. Mereka akan mengesampingkan semua perbedaan dan bersatu. Jika itu masalahnya, maka itu pasti akan menjadi kekuatan yang menakutkan. Mereka tidak bisa dianggap remeh. Situasi menjadi lebih berbahaya dan menyusahkan. Tidak ada jalan lain, sepertinya kita hanya bisa bergandengan tangan. Dalam menghadapi situasi seperti itu, melihat Jenderal Iblis yang sudah berdiri di sisi berlawanan dan berjalan ke arah mereka, hati Wang Chen dan yang lainnya tenggelam. Saat ini, Zhu Tianyu mengungkapkan senyuman pahit dan menghela nafas. Itu benar. Jika mereka tidak membentuk aliansi, mereka pasti akan mati. Sekarang, menghadapi tujuh Jenderal Iblis ini, Wang Chen dan yang lainnya hanya bisa bergandengan tangan untuk mendapatkan kesempatan bertarung. Baiklah. Tidak masalah. Menghadapi lamaran Zhu Tianyu, Wang Chen berkata dengan sangat lugas. Di samping itu, Liu Zizeng dan Bai Xiao Feng juga setuju. Ayo bentuk aliansi. Hahaha, aliansi. Huh, manusia rendahan, menurutmu aliansimu berguna. Kata-kata Wang Chen dan yang lainnya, tentu saja, tidak luput dari telinga Hongwu. Ketika dia melihat bahwa praktisi bela diri alam ilahi di sisi benua langit yang mendalam juga telah bergandengan tangan, sudut mulutnya menunjukkan cibiran yang menghina. Tentu saja manusia pasti memiliki kelebihan bawaan. Terutama domen yang kuat itu. Tidak diketahui berapa banyak penderitaan yang diderita para jenderal iblis. Setiap kali manusia bertarung, bukankah itu karena domen daosurgawi yang kuat itu? Ini adalah kelemahan terbesar dari binatang iblis. Tapi sekarang berbeda. Tempat apa ini? Ini adalah altar suci. Mungkinkah mereka ingin menutup dunia luar dan mencegah rumput suci terus tumbuh? Mereka tidak akan melakukan itu. Kecuali mereka tidak ingin bunga suci mekar. Jika itu masalahnya, maka tidak ada seorang pun yang bisa mendapatkan bunga suci. Hanya orang bodoh yang melakukan hal itu. Apalagi, bagaimana jika mereka membuka domainnya? Siapa yang akan membuka domainnya? Jika tujuh orang membuka domainnya secara bersamaan, maka domain yang tumpang tindi pasti akan menimbulkan penolakan. Saat itu, orang pertama yang terluka adalah diri mereka sendiri. Dan jika satu orang membuka domainnya, maka semua orang akan tenggelam ke dalam domain tersebut. Bahkan enam kekuatan Tuhan lainnya tidak terkecuali. Jika mereka melakukannya, keuntungan mereka tidak akan terlihat. Sendirian, dalam situasi di mana kekuatan mereka setara, kekuatan Tuhan menjadi lebih kuat. Karena ada domainnya. Namun, ketika ada lebih banyak orang, karena penolakan domain, General Iblislah yang bisa menunjukkan keuntungan terbesar. Inilah yang terjadi saat ini. Menghadapi situasi seperti itu, Hongwu mencibir dengan nada menghina. Hahaha, bunuh mereka. Esensi darah dan daging orang-orang ini masih sangat bagus. Ini tonik yang bagus. Dia melihat ke arah Sado Kuiksan dan Sitian Siong dan berkata. Bertarung. Mendengar kata-kata Hongwu, Kuiksan mendengus pelan. Dan Sitian Siong. Dia mengerutkan kening dan menatap Wang Chen. Sepertinya dia tidak ingin melawan Wang Chen. Wang Zhu, jika kamu pergi sekarang, ini belum terlambat. Sitian Siong berkata dengan suara yang dalam. Karena mereka telah memutuskan untuk membentuk aliansi, maka mereka harus bertarung. Dia berharap Wang Chen akan pergi saat ini. Bunga suci, aku akan memberimu sepotong. Sitian Siong melanjutkan. Ini adalah sesuatu yang bisa dia tanggung. Dan itu adalah hasil terbaik. Aku akan memberimu satu juga. Sado Kuiksan menambahkan sambil tersenyum. Dua orang, dua potong bunga suci, ini jelas merupakan godaan yang sangat besar. Benar saja, ketika mereka mendengar perkataan kedua Jenderal Iblis ini, ekspresi Liu Zizeng, Zutianyu, dan yang lainnya berubah drastis. Bai Xiaofeng memandang Wang Chen dengan lebih waspada. Saat ini, apakah dia akan memilih untuk menyerah? Saat ini, apakah dia akan memilih untuk menghianati? Jika itu masalahnya, maka itu akan merepotkan. Wang Chen, tidak hanya Wang Chen, tetapi juga Bai Jiang, yang pasti akan mengikuti Wang Chen, jika dia pergi. Kemudian mereka, yang sudah dirugikan, harus bertarung lima lawan tujuh, dan kekalahan mereka hampir pasti. Meskipun mereka tidak tahu apa hubungan antara kedua Jenderal Iblis ini dan Wang Chen. Namun, syarat yang mereka tawarkan sungguh menggiurkan. Bahkan Bai Xiaofeng sedikit tergoda saat ini. Bagaimana pilihan Wang Chen? Semua mata sepertinya terfokus pada Wang Chen, menunggu jawabannya. He he, dua kelopak, manusia rendahan, kamu beruntung. Karena Ku Ixan dan Sitian Xiong berkata demikian, aku tidak akan menghentikanmu. Sekarang, jadilah anak baik dan minggirlah. Aku akan mengampuni nyawa anjingmu. Ketika Hongwu mendengar kata-kata pasir hisap dan Sitian Xiong, dia juga tercengang. Lalu dia mengerutkan bibirnya dan menatap Wang Chen sambil mencibir. Manusia rendahan ini sepertinya memiliki hubungan yang sangat baik dengan Ku Ixan dan Sitian Xiong. Jika itu adalah karakter Hongwu, sangat mustahil baginya untuk melepaskan Wang Chen. Membunuh satu adalah satu. Bagaimana dia bisa melepaskan kelesatan seperti itu? Namun, situasi saat ini memaksanya untuk memilih melepaskannya. Jika tidak, jika Ku Ixan dan Sitian Xiong meninggalkan aliansi, apa yang harus dia lakukan? Huff, bertarung. Di bawah tatapan semua orang dan cibiran Hongwu, cahaya dingin melintas di mata Wang Chen. Pada saat ini, ada ekspresi tegas di wajahnya saat dia mendengus dingin. Jika mereka ingin bertarung, maka bertarunglah. Dia, Wang Chen, tidak akan takut pada siapapun. Masing-masing untuk tuannya sendiri, masing-masing mengambil apa yang mereka butuhkan. Saat ini, dia tidak akan mundur. Dia memiliki koneksi dengan keluarga Zhu, keluarga Bai, keluarga Wu, dan bahkan keluarga Ryu. Jika dia mundur, konsekuensinya tidak terbayangkan. Inilah sebabnya dia tidak membiarkan Wang Chen mundur. Terlebih lagi, apakah Wang Chen benar-benar tipe orang yang takut mati? Jika itu masalahnya, dia tidak akan bisa mencapai ketinggiannya saat ini. Jika mereka ingin bertarung, maka bertarunglah. Dia tidak akan mundur. Adapun niat baik Sitian Xiong dan Sado Ku Ixan, dia menghargainya. Namun, mereka juga mengatakannya. Tinggalkan tanah yang hilang, dan masing-masing demi tuannya sendiri, tidak ada ampun. Lalu biarkan dia melihat betapa kuatnya kekuatan pertarungan Sado Ku Ixan dan Heaven Sik Xiong. Kata-kata Wang Chen membuat tawa Hong Wu tiba-tiba berhenti. Dia tidak menyangka manusia rendahan ini akan membuat pilihan seperti itu. Huff. Bagus. Hahaha. Bagus sekali. Manusia rendahan? Karena kamu ingin mati, maka aku akan membiarkanmu mati. Haha. Jangan khawatir, aku akan membunuhmu. Saya pasti akan melakukannya. Hong Wu sangat marah hingga dia tertawa. Baiklah, ayo bertarung di sana. Ketika Ku Ixan dan Sikian Xiong mendengar pilihan Wang Chen, mereka tampaknya tidak terlalu terkejut dan berkata sambil tersenyum masam. Bertarung. Kalau begitu ayo bertarung. Tidak ada pilihan lain. Mereka juga tidak akan mundur. Fiu. Dibandingkan dengan jenderal iblis ini, di sisi benua langit yang mendalam, semua orang menghela nafas panjang. Pilihan Wang Chen tidak mengecewakan mereka. Bahkan membuat mereka heboh. Haha. Nak, aku tahu kamu tidak akan pergi. Wu Kian menepuk bahu Wang Chen sambil tersenyum dan berkata. Saat suaranya turun, dia menarik nafas dalam-dalam dan berkata, kalau begitu ayo bertarung. Matanya langsung menjadi dingin. Tidak hanya Wu Kian, pada saat ini, Bai Xiao Feng, Liu Zizeng, dan yang lainnya juga menunjukkan sedikit senyuman. Wang Chen benar-benar tidak mengecewakan mereka. Bertarung. Ketika jejak kekhawatiran dan ketakutan terakhir menghilang, yang tersisa hanyalah berjuang. Tidak ada pilihan lain. Bunga suci akan mekar sebentar lagi. Ini jelas merupakan waktu terbaik untuk bertarung. Udaranya menyesatkan, atmosfer membeku, dan ruang serta waktu membeku. Saat ini, bau mesiu di medan perang sangat kental. Suara mendesing. Gelombang aura yang mengesankan membubung ke langit, seolah menembus lapisan awan gelap, seolah 81 naga raksasa telah terbuka kembali. 1424 Huff, makhluk rendahan, melebih-lebihkan diri mereka sendiri, mendekati kematian. Saat auranya melonjak, pada saat ini, aura kekerasan di sekitar tubuh Hongwu menyapu, menyebabkan angin puyuh yang kuat bergulung. Melihat beberapa seniman bela diri dewa dari benua langit yang mendalam 100 meter di depannya, sudut mulutnya menunjukkan cibiran. Makhluk rendahan ini juga ingin melawan benua bulan merah. Kalau begitu, biarkan mereka semua tinggal di sini hari ini. Orang-orang ini mungkin dianggap elit dari benua langit yang mendalam. Jika orang-orang ini dibiarkan di sini selamanya, betapa gilanya benua langit yang mendalam. Pada saat itu, bagaimana mereka bisa melawan benua bulan merah yang besar? Mati. Memikirkan hal ini, sambil mendengus dingin, di saat berikutnya, tubuh Hongwu tiba-tiba mencondongkan tubuh ke depan dan menerkam ke depan. Huff, Biarkan aku melihat seberapa kuat dirimu. Melihat Hongwu memimpin dan menyerbu, Liu Zizeng mendengus dingin. Dia sudah lama tidak senang dengan pria ini. Ini bukan sekadar ketidaksenangan kecil. Kalau begitu, dia sangat ingin melihat seberapa kuat orang ini. Aku akan menangani Sado Kuik San, Zhu Tianyu, kamu berurusan dengan Sitian Xiong. Kalian urus sisanya. Ingat, usahakan untuk menyebarkannya sebanyak mungkin agar ada kesempatan untuk menggunakan domain tersebut. Melihat Liu Zizeng langsung menghadap Hongwu, Bai Xiaofeng langsung berkata dengan ekspresi berat. Pertempuran ini tidak bisa dihindari, dan dia sangat jelas tentang hal ini. Jadi, kalau begitu, mereka akan bertarung. Di antara orang-orang yang hadir, yang terkuat tidak diragukan lagi adalah Sado Kuik San, Hongwu, dan Sitian Xiong. Kalau begitu, mereka akan menangani ketiga orang ini terlebih dahulu. Bagaimanapun, Bai Xiaofeng tidak begitu jelas tentang kekuatan Wang Chen. Meskipun menurut rumor yang beredar, kekuatan Wang Chen sangat kuat. Namun, dalam pandangan Hongwu, Wang Chen hanyalah orang yang baru saja masuk ke dalam jajaran seniman bela diri dewa selama beberapa hari. Tidak peduli seberapa kuat dia, seberapa kuat dia. Dalam pandangan Bai Xiaofeng, akan sangat sulit bagi Wang Chen untuk menghadapi ketiga orang ini. Oleh karena itu, di antara orang-orang yang hadir, Su Tianyu, yang menurutnya paling kuat, dan Liu Zizeng, yang sudah bergegas keluar, akan menghadapi tiga jenderal iblis terkuat ini. Sedangkan sisanya, mereka hanya bisa mengandalkan Wang Chen dan yang lainnya untuk menghadapinya. Dia hanya bisa berharap mereka bisa menyelesaikannya secepat mungkin dan tidak membiarkan para jenderal iblis ini bergabung. Ini adalah satu-satunya cara untuk menyederhanakan pertempuran dan memungkinkan mereka menunjukkan keunggulannya. Baiklah. Setelah mendengar kata-kata Bai Xiaofeng dan melihat Bai Xiaofeng dan Su Tianyu bergegas keluar, Wang Chen menarik nafas dalam-dalam dan menjawab dengan suara rendah. Kemudian, sosoknya melintas dan dia menuju orang terakhir yang memasuki arena. Dari kelihatannya, dia sepertinya bukan anggota salah satu dari tiga vaksi, Sado Kuiksan, Skai Sik Siong, atau Hongwu. Karena itu yang terjadi, Wang Chen tidak akan bersikap sopan. Pada saat ini, bukankah dia juga menuju Wang Chen? Senyuman dingin terlihat di sudut mulutnya. Hahaha, Nak, mati. Sambil tertawa keras, pria itu tiba di depan Wang Chen dalam sekejap mata. Tiba-tiba, sebuah pukulan dilancarkan dengan kejam ke arah Wang Chen. Pada saat ini, hatinya dingin dan sunyi. Ya, kekuatannya tidak sebanding dengan Hongwu dan Sado Kuiksan. Namun, dia jelas tidak lemah. Faktanya, dia tidak kalah dengan Skai Sik Siong. Sebagai keturunan langsung dari garis keturunan Stonebees, sebagai putra seorang ahli top, seberapa lemah kekuatannya. Hanya saja dia tidak pernah suka menjadi pusat perhatian. Terlebih lagi, permusuhan antara dia dan Hongwu jelas lebih besar dari siapapun. Justru karena inilah Hongwu secara langsung mengeluarkannya dari daftar penerima bunga suci, mungkin karena balas dendam. Namun, dia tidak memperjuangkannya. Tujuannya kali ini hanyalah bunga suci. Bunga suci sudah cukup. Ada pun bunga suci. Tujuannya adalah Skai Sik Siong. Dia akan menjarah bunga suci Skai Sik Siong. Dalam keadaan seperti itu, dia tetap diam, tapi dia tidak menyangka akan dipandang rendah oleh manusia rendahan ini. Mereka benar-benar mengirim anak muda untuk menghadapinya. Memikirkan hal ini, dia mencibir dalam hatinya. Ini hanya mendekati kematian. Nah, karena makhluk rendahan ini berani meremehkannya, maka dia akan membiarkan mereka melihat kekuatan garis keturunan binatang batu. Ledakan. Saat dia meninju, tangan pria itu tiba-tiba berubah menjadi batu. Lapisan bebatuan putih yang sangat kokoh mulai mengembun di permukaan kulitnya. Batuan ini membentuk serangkaian suara berderak yang sangat memekatkan telinga. Wuss. Tinju itu meraung. Bisa dibayangkan kekuatan pukulan ini dengan seluruh kekuatannya. Dia percaya bahkan orang-orang seperti Hongwu pun tidak akan berani dengan gegabuh menahan pukulannya yang membatu. Ledakan. Namun, Wang Chen, yang tidak tahu apa yang sedang terjadi, memilih untuk memblokirnya secara langsung. Di bawah suara ledakan, gelombang udara melonjak ke segala arah. Buk-buk-buk. Setelah pukulan itu, ekspresi ngeri muncul di wajah Wang Chen. Di bawah kekuatan yang sangat besar, sosok Wang Chen terlempar mundur ratusan meter. Di bawah pukulan ini, Wang Chen merasa seolah-olah dia telah dihantam gunung besar. Kekuatan macam apa ini? Sebagai perbandingan, tidak kalah dengan Julie yang terkenal dengan kekuatannya bukan? Faktanya, itu bahkan sedikit lebih kuat. General Iblis memang merupakan eksistensi yang menakutkan. Murni dalam hal kekuatan fisik dan kekuatan, mereka benar-benar lebih unggul dari seniman bela diri ilahi manusia. Retak-retak-retak. Yang membuat Wang Chen semakin terkejut dan ngeri adalah ketika tinjunya bersentuhan dengan pukulan pria itu, lapisan cangkang batu mulai terbentuk di tinjunya. Tinjunya benar-benar berubah menjadi batu. Di bawah pukulan pria ini, tidak hanya mengandung kekuatan yang tak tertandingi, tetapi juga memiliki atribut membatu. Untuk sesaat, Wang Chen sangat terkejut. Dia buru-buru memoperasikan kekuatan batin sejati dan mengarahkannya ke tinjunya. Dia harus mencerna energi yang membatu ini dalam waktu sesingkat mungkin atau memaksanya keluar. Jika tidak, tinjunya akan berubah menjadi batu dan bukan lagi miliknya. Hahaha, nak, mati, saya akan membiarkan Anda merasakan kekuatan garis keturunan Stonebis. Hahaha, ingat, orang yang akan membunuhmu adalah aku, Si Tian. Dengan satu pukulan, dia unggul dan memaksa Wang Chen mundur. Ketika pria ini melihat ekspresi terkejut Wang Chen, melihat ekspresi gugup Wang Chen, dan melihat tinju Wang Chen yang mulai berubah menjadi batu, dia langsung tertawa terbahak-bahak. Hal membatu. Ini adalah teknik paling kuat dari garis keturunan binatang batu. Ini juga mengapa garis keturunan binatang batu mampu menempati suatu tempat di daratan bulan merah dan menjadi raja suatu wilayah. Kontrol ruang waktu klan Si Surga, kekuatan ledakan mereka, kecepatan garis keturunan Dark Shadow, aneh. Ini semua adalah kemampuan klan utama. Dan membatunya garis keturunan binatang batu. Dia tidak memberi Wang Chen terlalu banyak waktu. Setelah pukulan itu, tubuh Si Tian berhenti sejenak. Lalu dia melintas dan menerkam Wang Chen lagi. Membunuh. Dia ingin membunuh orang yang berani meremehkannya dalam waktu sesingkat mungkin. Bajingan. Melihat Si Tian bergegas ke arahnya lagi, ekspresi Wang Chen sangat jelek. Energi membatu yang terluka belum sepenuhnya hilang dan dihilangkan. Dia masih dalam proses membatu, tapi kecepatannya jauh lebih lambat. Tapi sekarang, dia tidak punya waktu untuk melakukannya. Si Tian, garis keturunan binatang batu. Itu memang klan yang sangat aneh. Senjata kekuatan asal. Sambil mengaum, Wang Chen buru-buru memadatkan senjata kekuatan asal saat Si Tian bergegas ke depannya lagi. Suara mendesing. Boom-boom-boom. Di bawah desakan kekuatan asal Wang Chen yang kejam, senjata kekuatan asal berwarna merah menyala terkondensasi di tangannya dalam sekejap mata. Api mengamuk Rose Fins. Sambil mengaum, Wang Chen langsung mengaktifkan raging flames milik Rose Fins. Dengan senjata kekuatan asal di tangan dan armor api mengamuk di tubuhnya. Pada saat ini, Wang Chen benar-benar seperti dewa yang turun dari surga. Enyahlah. Melihat Si Tian di depannya, pada saat ini, ekspresi Wang Chen sangat serius. Dia sudah bisa melihatnya. Si Tian ini sangat kuat. Itu bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan binatang ajaib biasa. Sepertinya dia telah meremehkannya sebelumnya. Tapi sekarang, Wang Chen tidak akan meremehkan orang ini. Pemusnahan jiwa. Sambil mengaum, Wang Chen langsung melancarkan gerakan pemusnahan jiwa. Suara mendesing. Boom-boom-boom. Suara mendesing. Saat senjata kekuatan asal Wang Chen diledakkan dengan kejam, dalam sekejap mata, lampu merah melonjak ke langit. Lampu merah itu menerangi altar suci suram yang diselimuti awan gelap. Aura lima elemen menyebar, langsung mencapai seribu meter, sepuluh ribu meter. Jiwa gemetar, dewa kematian bernyanyi dengan keras. Pedang ini tidak terkalahkan saat ini. Saat Wang Chen menerima makanan dari cairan spiritual di jalan mati, roh salehnya meroket entah berapa kali. Hal ini membuat Wang Chen memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang tujuh pukulan penghancuran dunia. Terutama kendali atas roh ketuhanan menjadi semakin kuat. Ini juga membuat kekuatan pemusnahan jiwa tidak ada bandingannya dengan sebelumnya, benar-benar melampaui masa lalu. Dengan satu gerakan, ia bahkan mengoyak ruang, memunculkan celah hitam yang sangat besar. Pedang panjang di udara, pelangi sepanjang seribu kaki jatuh tanpa ampun, langsung menuju ke kepala si Tian. Hurhuh, manusia, sepertinya aku juga meremehkanmu. Merasakan gerakan Wang Chen ini, sosok si Tian berhenti. Dia membatalkan rencana menyerang Wang Chen, sosoknya tiba-tiba melonjak ke atas. Dia tidak mundur tetapi maju, benar-benar bertemu langsung dengan senjata kekuatan asal. Kita harus tahu betapa kuatnya gerakan pemusnahan jiwa yang ditampilkan Wang Chen sekarang. Bahkan orang seperti Teng Biao pun tidak berani menahan ketajamannya. Tapi orang ini menyerang secara langsung. Sudut mulut Wang Chen menunjukkan sedikit senyuman dingin. Dia meledakan pedang ini dengan seluruh kekuatannya. Karena si Tian ini sedang mencari kematian, dia tentu saja tidak akan melepaskan kesempatan ini. Hahaha, nak, aku meremehkanmu. Tapi kamu bahkan lebih meremehkanku. Huff, kalau begitu aku akan membiarkanmu merasakan kekuatan garis keturunan binatang batu kami. Dan tepat pada saat ini, pelangi sepanjang seribu kaki meluncur turun, dan si Tian bahkan lebih mencipir. Membatu. Dengan raungan marah, dia melontarkan pukulan sekali lagi, tapi kali ini, pukulannya langsung mengenai pedangnya. Sudut mulutnya tidak hanya tidak menunjukkan kepanikan atau keseriusan, bahkan ada sedikit ejekan dan ketidakpedulian. Kekuatan garis keturunan binatang batu sudah cukup untuk membuat orang-orang di benua langit yang mendalam gemetar ketakutan. 1425. Pada saat ini, ekspresi si Tian sangat tenang. Bahkan ada sedikit rasa jijik. Dan sedikit kegembiraan. Hahaha, membatu. Dengan cibiran keras, saat pelangi sepanjang seratus kaki hendak mengenai tubuh si Tian, si Tian meninju. Membatu. Dalam sekejap, tinju si Tian berubah menjadi batu yang sangat keras. Pukulan ini membawa aura yang tidak lebih lemah dari pemusnahan jiwa Wang Chen. Auranya bergemuruh, suara siulan, dan suara gemuruh. Seluruh ruangan tampak terdistorsi di bawah serangan pukulan ini. Ding. Ledakan. Akhirnya, pada saat berikutnya, tinju yang telah berubah menjadi batu keras menghantam senjata energi asal Wang Chen yang jatuh. Suara benturan yang tajam terdengar. Percikan berkedip dan melompat. Hembusan angin menyapu, ombak melonjat ke langit. Aura ekstrim membubung ke langit, menembus awan gelap, langsung menuju sembilan surga. Terlebih lagi, aura ini seakan langsung menerobos sembilan surga dan mencapai dunia ketiadaan. Gemuruh. Serangkaian suara gemuruh terdengar, dan gelombang besar udara meluncur ke segala arah. KKK. Namun, setelah suara gemuruh, yang terjadi selanjutnya adalah serangkaian suara retakan. Bagaimana ini mungkin? Pada saat ini, mata Wang Chen dipenuhi dengan keterkejutan dan ketakutan. Dia tidak bisa mempercayainya. Sebab, di bawah pukulan ini, Wang Chen terkejut saat mengetahui bahwa senjata energi aslinya mulai membatu dalam sekejap. Dengan pukulan si Tian sebagai pusatnya, seluruh senjata energi asal mulai membatu dengan cepat. Lapisan cangkang batu padat mulai menyebar. Tidak hanya senjata energi asal yang membatu dengan cepat. Lebih penting lagi, tangan Wang Chen sebenarnya telah terentang saat ini. Bajingan. Melihat ini, Wang Chen yang menjadi pucat karena ketakutan, buru-buru membuang senjata di tangannya yang sudah berubah menjadi origin energy. Pada saat ini, Wang Chen bingung. Senjata energi asal ini bukanlah benda material. Itu diubah dari energi asalnya sendiri. Bagaimana hal seperti itu bisa membatu? Bagaimana mungkin Wang Chen tidak kaget dan heran? Hal membatu. Klan binatang batu. Saat ini, Wang Chen sangat mengingat nama ini. Pada saat yang sama, telapak tangan Wang Chen benar-benar membatu. Seluruh telapak tangannya telah berubah menjadi batu. Hahaha, makhluk rendahan, kamu bisa mati sekarang. Melihat Wang Chen, dia tidak punya pilihan selain membuang senjata energi unsur di tangannya. Melihat telapak tangan Wang Chen membatu dalam sekejap, Si Tian tertawa terbahak-bahak. Manusia hanyalah manusia. Perlawanan mereka sangat lemah. Kita harus tahu bahwa jika itu adalah binatang ajaib, tidak akan mudah untuk membuat mereka ketakutan. Namun, manusia cukup mudah untuk menjadi membatu. Mati. Dengan raungan marah, Si Tian menyerang Wang Chen lagi tanpa ragu-ragu. Hal membatu. Dia ketakutan sekali lagi. Kali ini, dia menggunakan petrifikasi yang pang lagi. Bajingan. Seluruh tangan kanannya kehilangan perasaan. Pembatuan masih berlanjut. Mengikuti telapak tangannya ke atas, seluruh lengannya menunjukkan tanda-tanda membatu. Hal ini membuat Wang Chen mengeluh tanpa henti. Pada saat ini, mata Wang Chen penuh ketakutan saat dia melihat Si Tian menerkamnya lagi. Dia tidak bisa terus melawannya secara langsung seperti ini. Dia tidak bisa terus bertarung seperti ini. Kalau tidak, dia pasti akan mati. Di bawah keadaan membatu ini, dia bisa kehabisan tenaga sampai mati. Apa yang harus dia lakukan? Wang Chen sangat cemas. Nah, tunggu apa lagi? Cepat tambah jaraknya. Anda tidak membutuhkan tangan ini. Astral Body Tempering? Jangan bilang kalau kamu punya rahasia tertinggi Astral Body Tempering dan tidak bisa menumbuhkan kembali lenganmu. Jika ini terus berlanjut, saat seluruh tubuhmu membatu, kamu akan benar-benar mati. Saat Wang Chen panik, Pak Tua Carefree, yang tetap diam di dalam tubuhnya, berteriak dengan suara yang dalam. Dia benar-benar tidak tahan lagi. Anak ini memiliki aset yang paling kuat, tetapi dia tidak tahu cara menggunakannya. Ini sungguh tirani. Hal ini membuat Pak Tua Carefree mengatupkan giginya karena marah. Anak ini, dia benar-benar tidak tahu apa yang dia pikirkan. Kita harus tahu betapa kuatnya Astral Body Tempering. Jika dia memiliki Astral Body Tempering ini, dia pasti akan menggunakannya secara ekstrim. Namun kini, Wang Chen hanya menggunakan puncak gunung es. Jika ini bukan tindakan tirani, lalu apa itu? Jenderal Iblis bernama Sitian ini sangat kuat, dan membatu itu membuat pusing. Faktanya, berdasarkan pengamatannya, Pak Tua Carefree dapat menyimpulkan bahwa salah satu ahli kekuatan Tuhan yang hadir, bahkan Bai Xiao Feng terkuat sekalipun, hanya akan bisa menunggu kematian melawan kemampuan membatu Sitian. Tapi Wang Chen berbeda. Wang Chen, sebaliknya, memiliki modal absolut. Jadi bagaimana jika dia bisa menumbuhkan kembali lengannya? Dia bisa saja mematahkan lengannya. Oh. Mendengar kata-kata Pak Tua Carefree, Wang Chen terkejut. Pada saat berikutnya, dia tersenyum pahit ketika dia menyadari. Itu benar. Sepertinya dia belum sepenuhnya memanfaatkan Astral Body Tempering dan Diamond Body Tempering miliknya. Tempering tubuh astral dan tempering tubuh berlian sangat kuat. Menumbuhkan kembali lengannya bukanlah apa-apa baginya. Wang Chen sudah mengambil keputusan. Nak, jangan buang waktu bersamanya. Jaga jarak. Bayi reinkarnasi, Sudahkah Anda memahami alam reinkarnasi? Pak Tua Carefree buru-buru mendesak. Alam reinkarnasi unik bagi bayi reinkarnasi. 6.000 tahun yang lalu, Pak Tua Carefree juga memiliki bayi reinkarnasi. Oleh karena itu, dia secara alami mengetahui tentang alam reinkarnasi. Terlebih lagi, dia tahu betapa kuatnya alam reinkarnasi. Jelas sekali bahwa domen reinkarnasi adalah suatu keharusan jika dia ingin melawan si Tian. Iya. Mendengar kata-kata Pak Tua Carefree, Wang Chen menganggup pada dirinya sendiri. Benar sekali, alam reinkarnasi. Dia bisa menggunakan alam reinkarnasi dengan menjaga jarak. Hahaha, mati. Tepat pada saat ini, si Tian, yang berada di depannya, sekali lagi muncul di depan Wang Chen. Dia menggunakan teknik membatu lagi. Melihat adegan ini, Wang Chen mencibir dalam hati. Dia sudah punya cara untuk menghadapi si Tian. Kenapa dia takut padanya? Sebaliknya, si Tian tampak sangat bersemangat. Ini memberi kesempatan pada Wang Chen. Pancing dia pergi. Wang Chen berpikir sendiri sambil mengangkat tangannya secara horizontal di depannya untuk memblokir serangan itu. Ledakan. Dalam sekejap mata, tangan kanannya yang membatu dengan keras memblokir pukulan si Tian. Off. Dalam sekejap, di bawah gelombang udara yang kuat dan energi yang menakutkan, darah di tubuh Wang Chen mulai mendidih dengan hebat. Dia membuka mulutnya dan mengeluarkan setegup darah. Pada saat yang sama, di tengah gemuruh, Wang Chen terlempar mundur seperti bola meriam. Kali ini, dia terbang sejauh 300 hingga 400 meter. Wajahnya menjadi lebih pucat. Retak-retak-retak-retak. Kemudian, serangkaian suara yang tajam dan jernih terdengar. Akan baik-baik saja jika Wang Chen tidak melihat, tetapi ketika dia melihatnya, dia menghirup udara dingin. Di bawah gerakan ini, tangan kanannya yang membatu berubah menjadi bubuk dan menghilang tanpa bekas. Di bawah pengaruh kekuatan yang begitu kuat, lengannya yang membatu tidak bisa menahan sama sekali. Tangan kanan Wang Chen langsung hancur. Lebih penting lagi, di bawah serangan teknik membatu, lengan Wang Chen juga mulai berubah menjadi batu. Dalam sekejap mata, separuh lengan Wang Chen berubah menjadi batu. Haha, bocah, mati. Sitian tertawa terbahak-bahak saat melihat ini. Menurutnya, kemenangan sudah ada di tangannya. Huff, jangan pikirkan itu. Saat Sitian tertawa, pandangan tegas melintas di mata Wang Chen. Saat berikutnya, dia mendengus dingin dan tiba-tiba mengerahkan kekuatan dengan tangan kirinya. Merusak. Itu adalah raungan kemarahan, tapi sangat menentukan. Wang Chen langsung merobek lengan kanannya. Bahkan bagian lengan atasnya yang tidak berubah menjadi batu pun terkoyak. Astaga! Darah menyembur keluar seperti tetesan air hujan. Desis. Setelah menghirup udara dingin, wajah Wang Chen pucat pasi. Dia merobek lengan kanannya. Sekarang bukan waktunya untuk ragu. Kalau tidak, jika membatu menyebar ke tubuhnya, itu akan terlambat. Kali ini, di bawah rangsangan rasa sakit, tubuh Wang Chen bergetar dan dia mundur beberapa langkah. Off! Saat dia membuka mulutnya, Wang Chen memuntahkan seteguk darah lagi. Hem! Melihat tindakan Wang Chen, Si Tian tercengang. He he, teman rendahan, aku tidak menyangka kamu begitu kejam. Hahaha, tapi apa menurutmu kamu bisa aman seperti ini? Jika Anda mampu, sobek seluruh tubuh Anda. Saat berikutnya, Si Tian tertawa keras dan mengejar Wang Chen lagi. Merobek lengannya sendiri. Si Tian mengagumi keberanian dan ketegasan ini. Tekad dan tekad seperti ini bukanlah sesuatu yang bisa dicapai semua orang. Hanya sedikit orang yang bisa melakukan ini. Namun, dia harus mengakui bahwa di bawah ketakutannya sendiri, ini tampaknya merupakan langkah terbaik. Itu adalah tindakan melukai diri sendiri. Namun, apakah tindakan mutilasi diri ada gunanya? Ini hanya akan membuat Wang Chen terus memutilasi dirinya sendiri, dan dia hanya bisa menunggu kematian. Si Tian sangat suka melihat orang bunuh diri seperti ini. Hal membatu. Dengan raungan marah lainnya, Si Tian mengejar Wang Chen. Namun, pada saat ini, dalam rasa puas dirinya, dia tidak menyadari bahwa lingkaran pertempuran mereka sepertinya secara bertahap terpisah dari kelompok utama. Lingkaran pertempuran mereka semakin jauh, dan mereka secara bertahap mendekati tepi altar suci. Si Tian tidak menyadarinya. Terlebih lagi, bahkan jika dia menyadarinya, dia tidak akan melepaskan kesempatan untuk membunuh Wang Chen, bukan? Wang Chen kehilangan lengannya. Apa yang perlu ditakutkan? Mati. Tinju membatu Si Tian sekali lagi meledak ke arah Wang Chen. Pada saat ini, bahaya mulai melanda Si Tian bersamaan dengan pukulan ini. 1426. Pada saat ini, melihat Wang Chen memotong lengannya sendiri, Si Tian sangat bersemangat. Manusia. Manusia rendahan memang lemah. Dia sebenarnya memilih untuk memotong lengannya sendiri ketika dia ketakutan. Ini bukanlah sesuatu yang bisa dilihat di antara binatang ajaib. Si Tian tahu betul bahwa keterampilan membatunya tidak efektif terhadap pembangkit tenaga listrik seperti Sado Kuik San, Hong Wu, dan Si Tian Siong. Tubuh binatang ajaib yang kuat akan terus-menerus menekan keterampilan membatu. Kalau tidak, bukankah monster batu itu tidak akan terkalahkan? Dan Wang Chen, manusia rendahan, hanya bisa memilih untuk memotong lengannya sendiri. Apakah dia berpikir bahwa dia bisa menyelamatkan dirinya sendiri dengan memotong lengannya sendiri? Terlalu lemah, terlalu lemah. Memutuskan lengannya sendiri, itu hanya lelucon. Melakukan hal itu hanya akan membuat orang ini mati lebih cepat. Dalam keadaan seperti itu, Si Tian tentu saja tidak akan melepaskan kesempatan seperti itu. Dia meraung dan menerkam Wang Chen lagi. Huff, langkah bagus. Wang Chen menyeringai saat melihat Si Tian menerkamnya. Semburat merah muncul di wajah pucatnya. Dia melihat peluang. Jadi bagaimana jika dia memotong lengannya sendiri? Mengingat startempering bodinya yang kuat, memotong lengannya sendiri tidak akan banyak berpengaruh padanya. Selama dia mau, dia bisa menumbuhkan kembali lengannya kapan saja. Tapi sekarang, Wang Chen tidak melakukannya karena dia ingin memikat Si Tian agar mengambil umpan tersebut. Seperti yang diharapkan, Si Tian telah mengambil umpannya. Melihat situasi Wang Chen, dia bergegas maju, sama sekali tidak menyadari bahwa mereka berdua menjauhkan diri dari pertempuran. Pergi. Wang Chen menarik nafas dalam-dalam. Dia tidak berniat bertarung dengan Si Tian kali ini. Setelah menerima nasihat patu acara free, Wang Chen tahu bahwa dia dapat mengandalkan wilayah kekuasaannya sekarang. Domain yang sangat kuat. Selama domainnya cukup kuat, dia bisa sepenuhnya menekan Si Tian. Wang Chen dengan cepat mundur. Pergi. Menurutmu kemana kamu akan pergi? Makhluk rendahan, mati. Si Tian semakin bersemangat saat melihat Wang Chen berbalik dan berlari. Manusia rendahan, apakah kamu hanya tahu cara berlari? Itu terlalu lemah. Apa dia pikir dia bisa kabur dari tempat ini? Sebelumnya, Si Tian Siong dan Sado Kuik San telah memberinya kesempatan untuk pergi. Sayangnya, dia tidak menyukainya. Karena itu masalahnya, dia memilih untuk tetap tinggal. Bagaimana dia bisa melarikan diri sekarang? Ini hanyalah mimpi bodoh. Membunuh. Dengan raungan marah, Si Tian mendorong kecepatannya hingga batasnya. Desir-desir. Dengan suara yang menusuk, Si Tian tiba di belakang Wang Chen dalam sekejap mata. Membatu. Sekali lagi, dia berubah menjadi batu dan meninju. Namun, saat dia meninju, Si Tian tiba-tiba memiliki sedikit keraguan. Karena Wang Chen tiba-tiba berbalik. Terlebih lagi, saat ini, ada senyuman aneh di wajahnya. Apa yang sedang terjadi? Mungkinkah ada konspirasi di sini? Manusia rendahan ini selalu suka berkonspirasi. Alasan mengapa benua bulan merah ditekan oleh benua langit yang mendalam bukan karena mereka tidak cukup kuat. Faktanya, benua bulan merah bahkan lebih kuat dari benua langit yang mendalam. Dalam keadaan seperti itu, alasan utama mengapa mereka ditindas adalah karena makhluk rendahan ini hanya tahu cara menggunakan skema dan plot. Pada saat ini, senyuman Wang Chen membuat Si Tian merasa sedikit tidak nyaman. Enam Jalan Reinkarnasi, Domein, Shuro. Saat pukulan Si Tian datang, Wang Chen mencibir dan menoleh untuk melihat Si Tian dengan dingin. Namun jaraknya cukup. Sekarang, saatnya dia melawan. Pada saat ini, mereka tanpa sadar telah menjauh lebih dari seribu meter dari orang-orang yang bertempur di tengah altar suci. Bagi Wang Chen, ini sudah cukup. Saat ini, Wang Chen menampilkan Domein Shura. Desir-desir. Desir-desir. Bas dengungan-dengungan. Saat roh Wang Chen melonjak ke langit, saat Wang Chen mencubit segel di tangannya, dalam sekejap, energi spiritual antara langit dan bumi berputar dan melonjak. Lapisan belenggu yang tak terlihat sepertinya mulai terbentuk perlahan. Tidak baik. Ekspresi Si Tian berubah drastis saat dia merasakan ini. Benar saja, ada masalah. Menipu. Trik lain. Manusia rendahan ini benar-benar punya konspirasi. Domein. Dia benar-benar melepaskan sebuah domain. Hal ini membuat wajah Si Tian berubah. Melihat sudah terlambat untuk membunuh Wang Chen sebelum domain ditampilkan, Si Tian buru-buru berbalik dan melarikan diri. Domein manusia ini adalah hal yang paling ditakuti oleh para jenderal iblis. Domein yang sangat ajaib selalu dapat membalikkan keadaan. Begitu dia memasuki domain, keuntungannya secara bertahap akan berkurang. Bagaimana Si Tian bisa menerima ini? Dia dengan cepat melarikan diri ke belakang, mencoba untuk keluar dari jangkauan domain sebelum domain itu menutupi dirinya. Pada saat ini, ketika dia berbalik, Si Tian baru menyadari bahwa dia tanpa sadar telah meninggalkan pusat altar suci sejauh seribu meter. Sialan kamu, manusia rendahan, bajingan. Menyadari hal ini, Si Tian secara alami menyadari bahwa dia telah ditipu. Dia meraung dengan marah. Sangat terlambat. Melihat Si Tian berbalik dan melarikan diri, melihat bahwa dia telah menemukan jebakan, sudut mulut Wang Chen menunjukkan sedikit cibiran, dan dia mendengus pelan. Bukankah sudah terlambat untuk melarikan diri sekarang? Si Tian benar-benar terlalu ceroboh untuk menyadari masalahnya sekarang. Namun, apakah Wang Chen akan memberinya kesempatan untuk melarikan diri? Jelas sekali itu tidak mungkin. Kali ini, jika dia gagal, hampir mustahil bagi Wang Chen untuk menemukan peluang seperti itu lagi. Si Yu ingin pergi, domain, tutupi. Sambil meraung, Wang Chen meledakan jimat terakhir dengan paksa. Gemuruh. Tiba-tiba, langit berubah warna, dan seluruh dunia seakan berguncang hebat. Lingkungan sekitar mulai terdistorsi. Dalam sekejap mata, seolah-olah Wang Chen telah datang ke dunia lain. Medan Perang Shuro Pada saat ini, Wang Chen telah menampilkan domain enam jalur, Shuro. Bang! Karena lengah, Si Tian, yang tidak punya waktu untuk melarikan diri, tiba-tiba menghantam benteng di tepi Medan Perang Shura. Dengan pekikan darah yang mengental, seluruh tubuhnya bangkit kembali dengan menyedihkan. Bajingan. Melihat pemandangan ini, pada saat ini, ekspresi Si Tian sangat jelek, dan dia meraung dengan marah. Ini masih terlambat, masih satu langkah terlambat. Orang rendahan terkutuk ini benar-benar berhasil menampilkan domainnya. Untuk sesaat, ekspresi Si Tian berubah lagi dan lagi. Ceroboh, terlalu ceroboh. Jika bukan karena kecerobohannya, akankah makhluk rendahan ini punya kesempatan? He he, kamu masih sedikit terlambat. Wang Chen mencibir sambil menatap Si Tian, yang wajahnya menjadi gelap. Saat ini, Wang Chen tampak sangat tenang. Dia hanya berdiri di sana, diam-diam menatap Si Tian. Pada saat ini, situasinya, pada saat ini, dengan lahirnya domain surah, tampaknya telah terbalik. Bajingan. Mendengar kata-kata Wang Chen, Si Tian ingin sekali mengertakkan gigi. Manusia rendahan, apa menurutmu kamu bisa membunuhku seperti ini? Mustahil. Jangan pernah memikirkannya. Setelah ekspresi Si Tian berubah, saat berikutnya, ketika dia melihat Wang Chen, sudut mulutnya sekali lagi menunjukkan sedikit cibiran. Manusia rendahan, meskipun itu di wilayahmu, terus kenapa? Apakah menurutmu sekarang, dengan lenganmu yang patah, kamu bisa menjadi lawanku? Si Tian menarik nafas dalam-dalam dan dengan cepat menjadi tenang. Itu benar, kenapa dia begitu cemas? Saat ini, ia masih memiliki inisiatif dan keunggulan mutlak. Hanya saja memasuki domain membuat segalanya menjadi lebih merepotkan. Tapi itu tidak bisa mengubah hasilnya. Wang Chen, pria rendahan ini, bukanlah lawannya sama sekali. Apalagi di domain ini, dia masih bisa menampilkan jurus membatu. Selama kemampuan ini tidak disegel, itu akan baik-baik saja. Terlebih lagi, saat ini, pria rendahan ini hanya memiliki satu tangan tersisa. Seberapa besar kekuatan yang bisa dia tunjukkan? Domainnya terlambat muncul. Apakah begitu? Mendengar kata-kata si Tian, sudut mulut Wang Chen menunjukkan sedikit cibiran. Saat berikutnya, seberkas cahaya meledak di matanya. Tubuh tempering bintang, langit dan bumi terbalik. Kelahiran kembali lengan patah. Dengan mendengus dingin, Wang Chen tiba-tiba, gelombang aura melesat ke langit. Energi roh dunia yang tak ada habisnya dan kekuatan bintang-bintang di seluruh wilayah Shuro dengan panik berkumpul menuju Wang Chen pada saat ini. Wuss! Wuss! Angin menderu dan angin puyuh menderu. Wang Chen benar-benar dikelilingi oleh angin puyuh dan angin kencang. Retak, 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 retak. Kemudian, hanya serangkaian suara berderak yang keluar dari tubuh Wang Chen. Kedengarannya seperti suara ledakan kembang api, tapi juga suara patah tulang. Pada saat berikutnya, mata si Tian membelalak tak percaya pada pemandangan yang terbentang di hadapannya. Dia melihat sesuatu yang dia tidak percaya sepanjang hidupnya. Pada saat ini, manusia rendahan ini, lengannya yang patah mulai berputar. Kemudian, samar-samar dia melihat sebuah lengan mulai tumbuh. Benar, itu adalah sebuah lengan. Lengannya yang patah, pada saat ini, sebenarnya telah tumbuh keluar dari lukanya. Sangat cepat, hal itu terjadi dalam sekejap mata. Dalam sekejap mata, lengan ini muncul di hadapan si Tian seolah-olah terlahir kembali. Kelahiran kembali lengan patah. Melihat pemandangan ini, setelah sadar kembali, si Tian dengan keras menghirup udara dingin dan berseru. Bagaimana ini mungkin? Dia tidak percaya, dia tidak berani mempercayainya. Huff, tidak ada yang mustahil. Wang Chen menghela nafas lega saat lengan yang terputus itu tumbuh kembali. Lalu, dia menyekak keringat di dahinya. Benar saja, kelahiran kembali lengan yang patah ini sedikit melelahkan. Menggerakkan lengan barunya, dia tidak merasakan ketidaknyamanan apapun. Kali ini, Wang Chen tersenyum. Sekarang giliranmu. Saat berikutnya, jejak cahaya dingin melintas di mata Wang Chen, dan dia mendengus dingin. Sekarang, giliran orang sialan ini. Dia, besiaplah untuk mati. 1427. Sekarang giliranmu. Sambil menjabat tangannya, Wang Chen menyeringai dingin dan mendengus dingin. Tangannya bisa bergerak bebas saat ini. Seolah-olah itu adalah tangan aslinya. Ini adalah bagian paling kuat dari astral bodi tempering. Menumbuhkan kembali lengan yang patah itu sempurna. Tidak ada gejala sisa, tidak ada rasa tidak nyaman. Sekarang dia telah memasuki wilayah kekuasaannya, tentu saja giliran Wang Chen yang melawan. Si Tian hanya bisa menunggu kematiannya. Cahaya dingin melintas di mata Wang Chen saat dia dipenuhi dengan niat membunuh. Dia tidak punya niat untuk menahan diri terhadap orang ini. Karena orang ini adalah Jenderal Iblis, Wang Chen tidak akan menunjukkan belas kasihan apapun. Bagaimanapun, benua Tian Xuan dan benua Bulan Merah selalu menjadi musuh. Perkasa Tuhan dan Jenderal Iblis adalah musuh Bebu Yutan. Terlebih lagi, si Tian ini jelas bukan termasuk dalam barisan Bulan Merah. Karena itu yang terjadi, dia dan Flaming Moon adalah musuh. Kemudian, Wang Chen punya lebih banyak alasan untuk membunuhnya. Giliran saya, hahaha, orang rendahan, apa kamu benar-benar berpikir kamu bisa membunuhku sekarang? Jangan pernah memikirkannya. Mendengar kata-kata Wang Chen, si Tian sangat marah hingga dia tertawa. Manusia sialan ini, manusia rendahan ini, apa yang dia katakan? Dia sebenarnya ingin membunuhnya. Jangan pernah memikirkannya. Bahkan jika dia memasuki domainnya, lalu kenapa? Membatu. Sambil meraung, sosok si Tian melintas dan dia menerkam Wang Chen lagi. Jadi bagaimana jika itu adalah domain? Dia benar-benar kuat. Jadi bagaimana jika orang ini menumbuhkan kembali lengannya yang patah? Hanya itu saja. Bagaimanapun, kekuatan absolut adalah kekuatan absolut. Si Tian tidak bisa mengalahkannya. Saya pasti akan membunuh orang ini. Dengan pemikiran ini, si Tian sekali lagi melemparkan pukulan membatu. Pukulan ini langsung mengenai wajah Wang Chen dengan keras. Apakah ini sudah dimulai? Melihat si Tian bergegas ke arahnya, kali ini Wang Chen tidak terburu-buru. Dia tidak terburu-buru untuk memblokir atau menghindar. Sebaliknya, dia hanya berdiri di sana dan menatap dingin ke arah si Tian yang bergegas mendekat. Bersembunyi. Saat tinju si Tian hendak mendarat di wajah Wang Chen, Wang Chen membuka mulutnya dan perlahan melontarkan sepatah katapun. Tembus pandang. Begitu dia selesai berbicara, anehnya sosok Wang Chen menghilang dalam sekejap. Ledakan. Suara gemuruh terdengar, dan gelombang ki melonjak. Buk-buk-buk. Saat berikutnya, si Tian tersandung beberapa langkah ke depan dalam keadaan yang menyedihkan. Lenyap. Bagaimana bisa hilang? Pada saat ini, wajah si Tian dipenuhi rasa tidak percaya. Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Di mana manusia rendahan ini? Bagaimana bisa dia tiba-tiba menghilang di depan matanya? Tinjunya hendak mengenai tubuhnya. Selama dia terkena tinju membatu, dia pasti akan membatu lagi. Apalagi itu adalah kepalanya. Mungkinkah orang ini akan memenggal kepalanya? Setelah mengetahui bahwa Wang Chen memiliki kemampuan untuk menumbuhkan kembali anggota tubuh yang terputus, pada saat ini, si Tian bergegas menuju bagian vital Wang Chen. Dia tidak ingin memberi kesempatan pada Wang Chen. Sayangnya rencananya gagal. Saat tinjunya hendak mendarat di tubuh Wang Chen, Wang Chen benar-benar menghilang. Si Tian benar-benar terkejut dengan ini. Dia memantapkan tubuhnya sekali lagi dan buru-buru mengamati sekelilingnya. Bajingan, makhluk rendahan, manusia tidak penting. Bajingan, keluar dari sini. Setelah melihat sekeliling, si Tian menyadari bahwa di medan perang yang besar ini, tidak ada lagi jejak Wang Chen. Hal ini membuatnya sangat marah. Di saat yang sama, gelombang teror mulai menyebar. Tempat ini sangat aneh. Terlebih lagi, pada saat itu, orang ini secara aneh menghilang di depan matanya. Hal ini membuat si Tian semakin bingung. Apa yang sedang terjadi? Tempat apa ini? Sial, wilayah manusia ini sungguh misterius, sangat sulit untuk dipahami. Sekarang, jika pria rendahan ini tidak muncul, bagaimana aku bisa bertarung dengannya? Memikirkan hal ini, wajah si Tian berubah, dan dia meraum dengan ganas. Kegelisahan seperti ini membuatnya semakin cemas. Dan saat si Tian meraum marah di medan perang Shuro, Wang Chen saat ini berada di sudut ruang ini, menonton dengan dingin. Ini adalah wilayah kekuasaannya, ini adalah dunianya, ini adalah medan perang Shuro. Di dunia ini, Wang Chen adalah masternya. Apakah si Tian masih ingin mendapatkan keuntungan yang sama seperti yang dia dapatkan di luar? Bermimpilah. Haha, kamu ingin bertarung. Kalau begitu ayo bertarung. Wang Chen menarik nafas dalam-dalam dan bergumam sambil menatap si Tian, yang mengaum dan mengaum, membombardir bangsal tanpa tujuan, dan merasakan getaran di bangsal. Aku tidak bisa membiarkan orang ini terus seperti ini. Jika bukan karena jiwa ilahi saya cukup kuat, domain saya mungkin benar-benar terkoyak sekarang. Benar saja, orang ini sulit untuk dihadapi. Namun, di dunia ini, Wang Chen punya cara untuk menghadapinya. Gerbang Shuro, buka. Shura, muncul. Saat berikutnya, Wang Chen, yang bersembunyi di kehampaan, mendengus dingin. Sekali lagi, tangannya dengan cepat mengembunkan beberapa segel. Wang Chen tidak akan langsung bertarung dengan si Tian. Keterampilan membatu itu terlalu menakutkan. Dia harus mengakui bahwa ini membuat Wang Chen takut. Namun, di medan perang Shuro ini, apakah Wang Chen perlu bertarung? Jelas sekali, hal itu tidak diperlukan. Wang Chen langsung membuka gerbang Shura dan memanggil Shura yang tak ada habisnya untuk melawan si Tian. Wang Chen tidak lupa bahwa beberapa hari yang lalu, di ruang hilang, menghadapi serangan ribuan semut batu, Raja Shuro di medan perang Shuro berada di ambang kematian. Pada akhirnya, situasinya tidak optimis. Sekarang setelah si Tian masuk, dia akan menggunakan darahnya untuk menciptakan Raja Shuro yang lebih kuat. Retak-retak-retak-retak. Saat suara Wang Chen jatuh dan segelnya meledak, dalam sekejap, di langit kosong di atas medan perang Shuro, sebuah gerbang bermartabat dan suram yang dipenuhi dengan niat membunuh dan niat bertarung tiba-tiba muncul. Dengan suara yang membosankan, gerbang itu perlahan terbuka. Bajingan, sampah, makhluk lemah, keluarlah jika kamu memiliki kemampuan. Jangan bersembunyi seperti kura-kura. Bajingan sialan itu. Setelah meledakkan tanpa tujuan di medan perang Shuro untuk sementara waktu, si Tian menjadi semakin marah. Dia meraung seperti binatang gila. Saat berikutnya, ketika dia melihat gerbang itu muncul di kehampaan, dia meraung dengan marah dan melompat menuju gerbang Shuro. Istirahatlah untukku. Saat dia meraung, dia melayangkan pukulan ke gerbang Shuro. Auman, auman, auman. Bunuh, bunuh, bunuh. Saat si Tian hendak mencapai gerbang Asura, gerbang Asura tiba-tiba memancarkan aura yang bahkan membuat si Tian menggigil ketakutan. Pada saat berikutnya, sebelum dia bisa mendaratkan pukulan di pintu batu, sesosok tiba-tiba melolong panjang dari pintu batu. Dalam sekejap mata, sosok itu berlari keluar dengan kecepatan yang sangat cepat. Ledakan. Sebuah tongkat besar yang sepertinya memanjang dari dasar neraka langsung menghantam si Tian. Kebetulan bertabrakan dengan pukulan si Tian, Gemuruh. Suara gemuruh terus berlanjut. Si Tian terkejut dengan serangan ini. Dia tidak menyangka senjata seperti itu tiba-tiba keluar dari gerbang batu. Apalagi kekuatannya begitu cepat dan ganas. Karena lengah, si Tian mengerang teredam. Tubuhnya seperti bola meriam saat dia terlempar ke tanah di bawahnya. Ledakan. Tubuhnya menabrak medan perang Shuro, menyebabkan debu langsung bergulung. Si Tian samar-samar merasa tulangnya akan patah. Ah ah ah, Bajingan, saya akan membunuh kamu. Saya akan membunuh kamu. Saat berikutnya, si Tian menarik nafas dalam-dalam dan tiba-tiba bangkit dari tanah. Dia meraung marah karena malu. Kali ini, dia kehilangan seluruh wajahnya. Dia terlalu ceroboh sekarang. Bunuh, bunuh, bunuh. Di saat yang sama, teriakan perang dari gerbang Shuro bahkan lebih menggemparkan. Pembunuhan mengguncang langit. Meski sedikit tidak berpengalaman, sebenarnya ia tak tertandingi dan penuh dengan niat membunuh. Astaga! Dalam sekejap mata, beberapa sosok bergegas keluar dari gerbang Shuro. Shuro muncul. Darah berceceran. Shuro muncul. Saat ini, mereka dipanggil oleh Wang Chen untuk meminum darah. Bajingan, apa ini? Melihat Shuro yang tiba-tiba bergegas keluar, si Tian tercengang. Dia awalnya mengira orang yang bersembunyi di balik gerbang adalah Wang Chen. Dia tidak mengira itu adalah iblis yang aneh. Shuro. Segera, seolah dia memikirkan sesuatu, ekspresi si Tian berubah jelek. Shuro yang haus darah dan suka berperang. Ini jelas merupakan orang yang merepotkan. Manusia rendahan, brengsek. Apakah Anda mencoba menggunakan metode ini untuk menangani saya? Bermimpilah. Perhatikan saat aku membunuh iblis terkutuk ini. Memikirkan hal ini, si Tian meraung lebih marah. Dia tidak tahu metode apa yang digunakan Wang Chen untuk memanggil Shuro ini, tapi dia tahu bahwa dia harus menyingkirkan Shuro ini. Tidak perlu menyebutkan betapa cemberutnya si Tian. Manusia sialan, makhluk rendahan. Apakah mereka hanya mengetahui metode seperti ini? Memikirkan hal ini, dia mengertakan gigi dan bergegas menuju Shuro. Namun, saat si Tian bergegas keluar, dia tidak tahu apa arti pertempuran ini. Dia tidak tahu bahwa saat ini, bukan hanya gerbang kematian yang terbuka. Pada saat ini, gerbang neraka telah terbuka. Saat dia memasuki wilayah Wang Chen, dengan kemunculan surah, mulai saat ini, si Tian telah jatuh ke dalam situasi di mana dia secara bertahap menuju kematian. Pada saat ini, skala kemenangan sepenuhnya condong ke pihak Wang Chen. Hasil dari pertempuran ini tampaknya sudah terbukti dengan sendirinya. 1428 Bunuh, bunuh, bunuh. Di hadapan para asura ini, si Tian meraung marah. Dia meninju dengan kedua tinjunya, tubuhnya yang kuat mengamuk di ratusan Shuro. Kemanapun dia lewat, dia memukul dengan sekuat tenaga. Gemuruh, gemuruh, retak, retak, retak. Seketika, pemandangan menjadi sangat kacau. Meskipun surah yang dipanggil Wang Chen semuanya sangat kuat, kekuatan si Tian benar-benar tak tertandingi. Dibandingkan dengan Teng Biao saat itu, si Tian jauh lebih kuat. Terutama kemampuan membatu yang menakutkan itu. Setiap pukulan dipenuhi dengan kekuatan dan kekuatan destruktif yang tak tertandingi. Shuro yang ditinju si Tian mulai membatu dalam sekejap. Pergerakan mereka menjadi lamban, dan lapisan batu tebal mulai menyebar dan menutupi permukaan tubuh mereka. Kemudian, di bawah serangan si Tian, mereka mulai hancur. Gemuruh, gemuruh, gemuruh. Bagaimana Shuro ini, yang kekuatannya bahkan belum mencapai tingkat kekuatan dewa utama, bisa menjadi lawan si Tian. Kekuatan si Tian jauh lebih tinggi daripada kekuatan dewa yang kuat seperti Teng Biao. Oleh karena itu, dalam sekejap mata, ratusan Shuro telah dihancurkan setengahnya. Niat membunuh sangat kuat, dan energi kematian menyebar. Potongan kerikil beterbangan, dan batu-batu besar hancur. Cara para Shuro dibunuh sungguh terlalu mengerikan untuk dilihat. Bahkan wajah mereka pun tidak dibiarkan utuh. Bahkan daging dan darah di wajah mereka menghilang tanpa bekas, berubah menjadi debu. Satu-satunya hal yang membuat Wang Chen merasa beruntung adalah meskipun mereka telah membatu, masih ada jejaki darah yang menyebar di tubuh para Asura ini. Setelah membatunya pecah, mungkin karena terlalu pendek, Shuro yang telah berubah menjadi batu ini masih membawa bekas energi darah, bahkan bekas darah. Terlebih lagi, darah ini adalah darah esensi yang paling murni. Esensi darah penuh semangat juang, penuh niat membunuh. Itu sudah cukup. Membunuh. Biarkan si Tian ini membunuh. Ketika Wang Chen melihat ini, dia akhirnya merasa lega. Senyuman dingin muncul di wajahnya. Sura Vientin. Dengan raungan marah, dia sekali lagi memanggil Boundless Sura. Gelombang Asura mengerumuni si Tian seperti ombak di laut. Boom-boom-boom. Pada saat ini, si Tian juga tenggelam dalam pembantaian tanpa akhir. Saat ini, hanya ada pembantaian yang tersisa di hatinya. Saat ini, hanya ada pembantaian di dunianya. Si Tian tidak tahu berapa banyak Asura yang telah dia bunuh. Matanya merah karena semua pembunuhan itu. Hu-hu-hu. Dia terengah-engah. Ini tidak akan berhasil. Jika ini terus berlanjut, kita akan dikutuk. Merasakan kelelahannya, si Tian mengerang dalam hati. Jika dia terus membunuh seperti ini, dia pasti akan menghabiskan seluruh pengalamannya dan akhirnya dibantai oleh manusia rendahan itu. Ini tidak bisa dilanjutkan. Meskipun petrifikasi sangat kuat, jumlah Devil Qi yang dikonsumsinya agak terlalu menakutkan. Dengan ekspresi pahit, Wang Chen berpikir sendiri. Itu benar. Jika ini terus berlanjut, Qi iblisnya akan habis. Terutama petrifikasi ini, yang menghabiskan Devil Qi dalam jumlah yang sangat besar. Bajingan, manusia rendahan, keluarlah jika kamu bisa. Keluar dan lawan aku. Dalam keadaan seperti itu, si Tian meraum dengan gila. Dia merasa dirugikan. Jika dia kelelahan sampai mati bahkan tanpa melihat bayangan musuh, dia akan sangat enggan. Pada saat ini, si Tian bahkan menyesalinya. Dia menyesali kecerobohannya. Dia menyesal telah meremehkan manusia rendahan ini. Manusia tercela ini ternyata berhasil melakukan rencana jahat tersebut. Matilah, Bajingan. Melihat Shuro yang terus menerkam ke arahnya, ekspresi si Tian sangat ganas. Mengaum. Dalam sekejap mata, dia menyerap pada petrifikasi. Sesaat kemudian, seekor binatang raksasa setinggi bukit muncul di medan perang Shuro. Tubuh utama si Tian. Pada saat ini, untuk menghemat energinya, si Tian berubah menjadi tubuh utamanya. Tubuh utamanya adalah kekuatan pembunuh dengan kekuatan tak terbatas. Tubuh utama binatang iblis jelas lebih kuat daripada kekuatan transformasi mereka. Gemuruh. Dengan setiap langkah yang diambilnya, bumi seakan bergetar. Tubuhnya yang besar seperti penggiling daging saat dia membantai kelompok Shuro. Kemana pun ia melewatinya, energi mengerikan akan terpancar. Para asura yang bertemu si Tian langsung berubah menjadi daging cincang. Daging dan darah mereka berceceran di mana-mana. Kuat, terlalu kuat. Bahkan Wang Chen tercengang dengan pemandangan ini. Si Tian ini benar-benar menakutkan. Ding, ding, ding. Lebih penting lagi, setelah mengungkapkan tubuh utamanya, kekuatan pertahanan si Tian telah meningkat pesat. Tubuhnya yang seperti bukit ditutupi lapisan cangkang batu yang tebal. Lapisan cangkang batu ini adalah armor pertahanan terkuat. Di bawah baju besi pertahanan seperti itu, surah yang kuat tidak bisa menembusnya. Ding, ding, ding. Percikan berkedip-kedip. Setiap serangan surah sepertinya tenggelam ke laut, sama sekali tidak berguna. Pada saat ini, Shuro yang tak terbatas menjadi yang dibantai. Di bawah serangan si Tian, medan perang Shuro berubah menjadi neraka Shuro. Daging dan darah berterbangan kemana-mana. Sungguh pemandangan yang mengerikan. Darah segar itu secara bertahap mewarnai pasir kuning menjadi merah. Darah segar itu secara bertahap mewarnai langit menjadi merah. Niat membunuh itu melonjak ke langit, aura menakutkan memenuhi udara, dan menyelimuti kematian. Bau darah yang kental bahkan membuat Wang Chen merasa sedikit tidak nyaman. Sangat kuat. Melihat adegan ini, Wang Chen tidak bisa tidak memuji. Sayangnya, Anda berada di medan perang surah saya. Jika tidak, jika itu adalah kekuatan Tuhan, Anda mungkin benar-benar mati. Namun, pada saat berikutnya, sudut mulut Wang Chen membentuk senyuman dingin saat dia mendengus dingin. Benar, si Tian sangat kuat. Bahkan Wang Chen harus mengakui hal ini. Kekuatan dewa biasa akan benar-benar mati jika mereka menghadapi si Tian. Bahkan jika mereka memasuki domainnya, lalu bagaimana? Mereka masih harus menghadapi si Tian. Dengan kata lain, karakteristik unik dari enam jalur domain reinkarnasi Wang Chen memungkinkan dia untuk menahan si Tian. Bunuh. Bunuh sebanyak yang kamu bisa. Bunuh Raja Shuro. Menyipitkan mata, melihat si Tian di kejauhan, Wang Chen bergumam pada dirinya sendiri. Di neraka Shuro, apa yang paling tidak ditakuti? Yang paling tidak dia takuti adalah pembantaian. Membunuh adalah lagu tema medan perang ini. Membunuh hanya akan membuat medan perang ini lebih gagah. Saat itu, saat menghadapi gerombolan semut batu, Raja Shuro miliknya terluka parah. Namun, di bawah nutrisi esensi darah dan niat membunuh ini, tampaknya perlahan pulih. Raja Shuro akan segera keluar. Sudut mulut Wang Chen membentuk senyuman dingin. Kemarilah, Shuro. Sambil mengaum, Wang Chen mengeluarkan segel lain dan memanggil kumpulan surah baru. Wuss. Setelah memanggil kumpulan surah ini, Wang Chen akhirnya merasa sedikit lelah. Memanggil surah juga menghabiskan banyak kekuatan mental dan kekuatan inti sejati. Jika bukan karena jiwanya cukup kuat, dia mungkin tidak akan bisa memanggil surah sekarang. Hahanak, Raja Shuromu akan segera keluarkan. Setelah Raja Shuro muncul, biarkan Raja Shura menyebukkan si Tian saat Anda menyerang dari belakang. Ekor itu adalah kelemahan dari binatang batu. Saat Wang Chen terengah-engah, suara Pak Tua Carefree terdengar lagi. Bagaimanapun, dia adalah seorang super elit yang telah ada selama lebih dari 6.000 tahun. Dia dengan cepat menyadari kelemahan binatang batu itu. Ekor binatang batu itu panjangnya puluhan kaki dan ditutupi dengan bilah batu tajam yang tak terhitung jumlahnya. Senjata-senjata itu sangat tajam dan sebanding dengan senjata dewa. Ekor inilah yang telah merenggut nyawa dalam jumlah yang tidak diketahui dengan ayunan ekornya. Ekornya tidak diragukan lagi adalah bagian terkuat dari binatang batu itu. Namun, karena hal inilah segala sesuatunya akan bergerak ke arah yang berlawanan ketika didorong secara ekstrim. Meskipun ekornya kuat, itu juga merupakan bagian tubuh yang paling lemah. Justru karena kelemahan inilah maka akan tumbuh bilah batu paling tajam untuk dijadikan hiasan. Jika ekornya dipotong, pasti akan menyebabkan kerusakan besar pada binatang batu itu. Terlebih lagi, pertahanan ekornya pasti yang paling lemah. Pada saat ini, batu ariyang sedang berdiri di sisi Wang Chen. Tentu saja, ini hanya karena kemunculan bunga suci. Bunga suci membuat batu ariyang bersemangat dan bersemangat. Itu membuatnya melihat harapan, dan itu membuatnya ingin membantu Wang Chen. Ekor. Mendengar kata-kata patu acara free, Wang Chen terkejut. Saat berikutnya, kilatan cahaya muncul di matanya, dan dia mengangguk sambil berpikir. Ceritan, ledakan, suara pecah, dan menusuk terdengar tak henti-hentinya. Darah segar berceceran tanpa henti. Dalam sekejap mata, medan perang kuning yang tak terbatas diwarnai merah. Darah mengalir seperti sungai, dan bau darah memenuhi udara. Raja Surah, giliranmu sekarang. Wang Chen bergumam pada dirinya sendiri perlahan setelah gumaman lembut. Pada saat ini, Wang Chen bahkan bisa merasakan kegembiraan Raja Surah, dan dia bahkan bisa merasakan betapa kuatnya vitalitas Raja Surah. Di bawah nutrisi esensi darah dan nutrisi dari mayat semut batu yang tak terhitung jumlahnya, Raja Surah telah pulih sepenuhnya. Faktanya, dia sedikit lebih kuat dari sebelumnya. Raja Surah, muncul. Pada saat berikutnya, Wang Chen dengan cepat menjepit beberapa segel di tangannya dan berteriak keras. Gemuruh. Saat segel pemanggilan Wang Chen meledak, seluruh medan perang surah langsung bergetar, dan aura seluruh medan perang surah menjadi ganas. Mengaum. Sepuluh Raja Shuro yang tersisa yang belum dipenggal kepalanya berteriak kegirangan saat mereka merasakan keributan itu. Raja, Raja mereka akan segera muncul. Pengorbanan darah, sambutlah Rajamu, kata Wang Chen perlahan. Mengaum. Seolah-olah mereka memahami kata-kata Wang Chen, Raja Surah yang tersisa memilih untuk bunuh diri. Mereka mengorbankan esensi darah mereka yang paling murni kepada Raja mereka. Lusinan esensi darah menyatu dan berubah menjadi lampu merah yang melesat ke gerbang Shuro. Retak-retak-retak. Bum-bum-bum. Gerbang Shuro bergetar hebat. Setelah esensi darah masuk, aura menakutkan keluar. Raja Shuro, dia akan muncul. Raja akan muncul dan merebut kembali medan perang. Pertempuran terakhir, panen terakhir, akan segera dimulai. Raja Shuro, Wang Chen, bisakah dia berhasil membunuh si Tian yang sangat kuat kali ini? 1429. Saat darah pengorbanan mengalir ke gerbang Shuro, aura mengerikan terpancar dari gerbang Shuro. Aura ini membumbung ke langit. Aura ini membuat seseorang merinding. Itu adalah niat membunuh yang tak terbatas, dan juga kebrutalan yang tak terbatas. Itu seperti aura paling kejam dari neraka terdalam. Gemuruh. Seluruh gerbang Shuro bergetar saat ini, menyebabkan seluruh medan perang Shuro bergetar. Bunuh, bunuh, bunuh. Di tengah musik, suara gemuruh yang keras dan serak terdengar dari gerbang Shuro. Mengaum. Raungan itu membuat si Tian, yang telah berubah menjadi wujud binatang batunya, merasa tidak nyaman. Dia sedikit kesal saat dia mondar-mandir di tengah medan perang Shuro yang berdarah. Sial, manusia rendahan, keluarlah jika kamu punya nyali. Bajingan. Setelah si Tian mondar-mandir sebentar, dia meraung marah. Pada saat ini, si Tian dipenuhi amarah. Manusia terkutuk ini, bajingan ini, jika dia punya nyali, dia harus keluar dan bertarung denganku. Bajingan. Bajingan terkutuk ini, aku bahkan tidak tahu di mana dia bersembunyi. Situasi di mana dia bahkan tidak dapat menemukan musuhnya dan hanya bisa melawan surah yang tak ada habisnya, menyianyiakan kekuatan dan energi iblisnya, benar-benar membuat si Tian gila. Gemuruh. Saat si Tian meraung dengan marah, gerbang Shuro bereaksi lagi. Setelah gerbang Shuro bergetar, sesosok tubuh besar bergegas keluar dari gerbang Shuro. Astaga. Suara tajam menembus udara. Dalam sekejap mata, sosok ini bergegas ke medan perang Shuro. Berdiri setinggi sepuluh kaki, dengan tiga kepala dan enam lengan, dia sangat kekar dan ganas, memancarkan aura kematian yang kejam. Masing-masing dari enam lengannya memegang tongkat Asura di masing-masing tangannya, mengeluarkan aura yang mengintimidasi dan mengintimidasi. Raja Shuro. Jantung si Tian berdetak kencang ketika dia melihat ini, dan tatapannya langsung berubah serius. Raja Shuro. Memang benar, orang yang muncul di hadapannya adalah Raja Shura, Raja Shura yang sangat kuat. Ini sangat mengejutkan si Tian. Domain macam apa ini, tempat macam apa ini, selain bisa memanggil Shura yang tak terbatas, mereka juga bisa memanggil Raja Shura yang sangat kuat. Tidak perlu disebutkan betapa terkejutnya si Tian. Raja Shura, dia adalah Raja Shura. Raja Shuro, anggota Shuro terkuat, penguasa puluhan ribu Shuro. Ini bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan Shuro biasa yang pernah dia lawan sebelumnya. Mati. Kekuatan Raja Shura semakin kuat, dan dia sekarang dapat berbicara dalam bahasa manusia. Meski bahasanya goyah dan pengucapannya kaku, si Tian masih bisa mendengarnya dengan jelas. Mati. Raja Shura kembali mengeluarkan raungan marah, dan tongkat di tangannya mulai menari. Bunuh. Raungan keras bergema, seolah-olah datang dari segala arah, menyebabkan seluruh medan perang Asura bergetar. Ini adalah medan perang Shura, wilayah Raja Shura. Dia adalah raja di sini, dan dia tidak akan membiarkan siapapun mendominasi tempat ini. Dia tidak akan membiarkan siapapun menimbulkan masalah di sini, atau bahkan membunuh bawahannya. Ketuk-ketuk. Pada saat berikutnya, tubuh besar Raja Shura itu berkedip dengan gesit dengan kecepatan yang sangat cepat. Dalam sekejap mata, Raja Shura telah tiba di depan si Tian. Dua tongkat Shuro menghantam si Tian seperti pisau panas menembus mentega. Ledakan. Si Tian tertangkap basah, dan kali ini, dia menerima pukulan terberat dari serangan itu. Di tengah suara gemuruh yang dalam, si Tian sebenarnya dikirim terbang oleh Raja Shura. Betapa spektakulernya melihat tubuh seukuran gunung kecil terlempar terbang. Betapa mendebarkannya hal itu. Si Tian menabrak medan perang yang jaraknya ratusan meter, dan awan darah dan pasir terbang ke langit. Asap tebal mengepul. Bajingan, aku akan membunuhmu. Menderita rasa sakit, si Tian membalikkan badan, melompat dari tanah, dan meraum dengan marah. Dia telah kehilangan seluruh wajahnya, dan ini benar-benar kehilangan muka. Meskipun dia tidak menderita banyak kerusakan akibat serangan itu karena armor cangkang batu yang menakutkan, itu tetap tidak bisa dimaafkan. Raja Shura terkutuk itu, beraninya dia memperlakukanku seperti ini. Pemusnahan total. Melihat Raja Shura menerkam ke arahnya sekali lagi, mata si Tian bersinar dengan cahaya dingin. Sambil meraum, tubuh besarnya tiba-tiba berputar di tempat, dan ekornya yang panjang menyapu Raja Shura seperti pilar besar yang mampu menopang langit. Bas dengungan-dengungan. Di bagian ekor, bila batu terbalik berkedip dengan cahaya dingin, seolah-olah itu adalah senjata dewa dari sembilan langit. Melihat pemandangan ini, bagaimana mungkin Raja Asura rela diledakan begitu saja. Dia segera menggunakan tongkat di tangannya untuk memblokir serangan itu. Ledakan. Ledakan keras bergema, dan di bawah benturan hebat, langit berguncang dan bumi berguncang. Gelombang udara yang tampak padat menyebar ke segala arah dengan momentum yang menghancurkan bumi. Pasir kuning beterbangan ke langit, menutupi matahari. Saat ini, bumi adalah penguasanya. Saat ini, matahari dan bulan kehilangan kemegahannya. Aura yang dihasilkan oleh serangan ini sungguh mencengangkan. Buk, buk, buk. Di bawah kekuatan yang menakutkan, Raja Asura tersandung mundur beberapa langkah. Lagi pula, dia bahkan tidak memiliki kekuatan Raja Asura bersenjata enam yang sebenarnya. Belum lagi Raja Shuro bertangan delapan atau Raja Asura bertangan dua belas. Jika dia adalah Raja Asura berlengan delapan atau Raja Asura berlengan dua belas, dia tidak akan berada dalam situasi ini. Bahkan jika dia berevolusi ke level Raja Asura bersenjata enam, dia tidak akan terdorong mundur. Matilah, bajingan. Setelah memaksa Raja Asura mundur, sosok Sitian berhenti, dan saat berikutnya, dia berteriak dengan marah. Boom, boom, boom. Tubuh besar itu dengan cepat bergegas menuju Raja Asura, yang terpaksa mundur. Menabrak. Dia ingin menggunakan tubuhnya untuk menabrak Raja Asura terkutuk itu sampai mati. Dia ingin melihat apa yang bisa dilakukan Raja Asura. Setelah konfrontasi ini, Si Tian menyadari bahwa Raja Asura memiliki wujud, tetapi dia tidak memiliki kekuatan Raja Asura bersenjata enam yang sebenarnya. Jika itu adalah Raja Asura bersenjata enam yang sebenarnya, Si Tian harus berhati-hati. Ia bahkan harus menghindari serangan itu. Namun, dia tidak perlu melakukan itu sekarang. Saat tubuhnya bergerak cepat, kabut darah dan debu beterbangan ke udara. Dalam sekejap mata, tubuh besar itu muncul di depan Raja Asura. Ledakan. Dia menabrak ke depan. Bunuh. Raja Shuro tidak mau kalah. Sekali lagi, dia menggunakan tongkatnya untuk memblokir. Dia memblokir dengan kedua tangan. Boom. Suara benturan keras terdengar lagi. Kali ini, kedua kubu menemui jalan buntu. Hahaha, mati. Pada saat ini, tubuh Si Tian tiba-tiba berputar, dan pada saat berikutnya, ekor besarnya tiba-tiba berbalik, menghantam Raja Shura. Membunuh. Teriakan Raja Shura mengguncang langit. Itu sangat ilusi, sangat aneh. Tiga kepala dan enam lengan bukan hanya untuk pertunjukan. Dalam sekejap mata, dia menggunakan tangannya untuk memblokir ekornya. Ledakan. Namun, meski begitu, Raja Asura masih terlempar terbang sekali lagi. Kekuatan Raja Shura saat ini masih belum cukup untuk melawan Si Tian. Puff. 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 Di bawah bilah batu yang tajam, tubuh Raja Shura sudah mengalami beberapa luka, dan dia berlumuran darah, tampak babak belur dan kelelahan. Dalam sekejap mata, Raja Shura berada dalam posisi yang tidak menguntungkan. Retak. 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 Di saat yang sama, Raja Shura, yang dikirim terbang, mendarat beberapa ratus meter jauhnya. Kali ini, suara retakan keluar dari tubuhnya. Sesaat kemudian, dia bisa melihat luka Raja Asura mulai membatu dengan sangat cepat. Jelas sekali bahwa Si Tian sekali lagi menggunakan kemampuannya untuk membatu untuk mengurangi waktu yang dia miliki untuk melawan Raja Asura. Dalam sekejap mata, tubuh Raja Asura ditutupi dengan sejumlah besar cangkang batu. Mengaum. 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 Merasakan ini, Raja Shura meraum marah. Saat dia membuka mulutnya, dia menyedot semua daging dan darah Raja Asura yang tersebar di medan perang. Itu benar. Melahap. Pada saat ini, Raja Shura sekali lagi memilih untuk melahap. Daging dan darah dalam jumlah tak terbatas ditelan ke dalam perutnya. Retak. 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 Dalam keadaan seperti itu, pemandangan ajaib muncul. Pada saat ini, cangkang batu yang menyebar benar-benar jatuh dari tubuh Raja Asura. Melawan. Perlawanan Raja Shura berhasil. Selama dia memiliki jumlah daging dan darah yang tak ada habisnya, dia tidak takut membatu. Seperti yang diharapkan dari Raja Shura yang kuat. Nah, besiaplah untuk menyerang. Kalau tidak, Raja Shura tidak akan bisa bertahan. Melihat adegan ini, suara patu acara free keluar dari tubuh Wang Chen. Situasinya kurang lebih terkendali. Tidak mungkin mengandalkan Raja Asura saat ini untuk mengalahkan Sitian. Domain Medan Perang Shura tidak maha kuasa. Kalau tidak, bukankah Wang Chen tidak terkalahkan? Dengan kekuatannya saat ini, akan sulit baginya untuk membunuh Sitian. Masalah ini harus ditangani sendiri olehnya. Raja Shura menahan Raja Shura, sementara Wang Chen menyerang dari belakang. Pada saat ini, sudah waktunya bagi Wang Chen untuk mengambil tindakan. Jika tidak, jika Sitian terus membatu, Raja Shura pasti akan tamat. Memanfaatkan momen ketika Raja Shura dan Sitian bertarung, Wang Chen merobek ruang tersembunyi dari Domain Medan Perang Shura. Sosoknya muncul di Shura Battlefield di saat berikutnya. Tidak ada suara. Terlebih lagi, dia muncul di sebelah Raja Shura. Dan pada saat ini, di depan Wang Chen, bukankah itu ekor binatang batu itu? Wang Chen muncul pada waktu yang tepat. Dia muncul di sini pada waktu yang tepat. Sasarannya adalah ekor binatang batu itu. Melihat ekor sepanjang puluhan kaki menyapu dengan kekuatan yang tak tertandingi, sudut mulut Wang Chen melengkung menjadi senyuman dingin. Di tangannya sudah ada senjata energi asal. Nyala api berkedip-kedip dan cahaya merah memenuhi langit. Senjata energi asal telah diaktifkan secara ekstrim oleh Wang Chen. Merusak. 1430. Hancurkan gelombang. Pada saat ini, dengan raungan keras, senjata energi asal di tangan Wang Chen tersapu, langsung menuju ke ekor Sitian. Energi pedang melonjak ke langit, dan momentumnya seperti pelangi. Tidak. Adegan mendadak ini sangat mengejutkan Sitian. Dalam sekejap, Sitian mengeluarkan raungan yang menyayat hati. Tidak. Matanya melebar, dan saat ini, matanya dipenuhi ketakutan. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana manusia rendahan ini bisa muncul di tempat ini? Apa yang dia coba lakukan sekarang? Ekornya sendiri. Pada saat ini, mata Sitian dipenuhi ketakutan. Dia terkejut, dan dia terkejut. Tidak peduli apa, dia tidak akan pernah berpikir bahwa Wang Chen akan tiba-tiba muncul saat ini. Terlebih lagi, dia tidak akan pernah mengira Wang Chen akan menggunakan metode seperti itu untuk menghadapinya. Tentu saja, dia mengetahui situasinya sendiri. Dia sangat jelas tentang situasinya sendiri. Dia sangat jelas bahwa ekornya adalah pedang bermata dua. Itu adalah senjata ofensif yang paling kuat, tapi itu juga merupakan titik terlemahnya. Jika ekornya dipotong, ia akan menjadi daging mati. Memikirkan hal ini, pada saat ini, mata Sitian dipenuhi ketakutan. Aura kematian, rasa bahaya yang ekstrim, seakan menyelimuti dirinya dalam sekejap. Perasaan dingin itulah yang membuatnya gemetar. Ekornya, yang panjangnya puluhan kaki, terayun dengan ganas. Kali ini, sudah terlambat untuk menariknya kembali. Bagaimana dia bisa menariknya kembali begitu cepat? Melihat senjata ilahi merah yang berkedip, yang akan dengan kejam memotong ekornya sendiri, pada saat ini, di bawah ketakutan, bahkan Sitian merasa putus asa. Tidak. Dia meraung, dia menjadi gila, dia mencakar dan menghancurkan. Namun, terhadap semua ini, Wang Chen menutup mata. Saat ini dia hanya ingin memotong ekor orang ini. Apakah dia akan dengan mudah melepaskan kesempatan ini? Itu sungguh mustahil. Wang Chen sangat jelas bahwa ini adalah kesempatan terbaik. Jika dia melewatkan kesempatan ini, pasti akan menarik perhatian Sitian, dan akan sangat sulit baginya untuk menemukan peluang lain. Dalam keadaan seperti itu, Wang Chen tidak ragu sama sekali. Delapan gerbang tersembunyi bagian dalam terbuka sepenuhnya pada saat ini. Bakat garis keturunannya dilepaskan. Hu hu hu. Api vermilion bertiang mengamuk membakar tubuhnya, dan auranya luar biasa. Desir-desir. Di bawah kekuatan penuh Wang Chen, senjata kekuatan Yuan di tangan Wang Chen telah berubah menjadi pedang besar yang panjangnya ratusan meter. Seperti pelangi yang menembus matahari, ia menebas dengan kekuatan yang tak tertahankan. Pada saat ini, tidak perlu ada gerakan apapun. Yang dia butuhkan adalah kekuatan yang besar. Setelah membuka delapan gerbang tersembunyi dalam dan membuka bakat garis keturunannya, kekuatan Wang Chen telah meningkat beberapa kali lipat. Suara menusuk yang tajam terdengar saat pedang raksasa itu menebas dengan cahaya merah yang mematikan. Ledakan. KKK. Hualalala. Memotong. Pada saat ini, pedang raksasa itu akhirnya menebas. Saat pedang raksasa itu menebas, suara gemuruh langsung terdengar. Seluruh bumi bergemuruh. Nyala api berkedip-kedip. Meskipun ekornya adalah bagian terlemah Sitian, itu hanya relatif. Ekor ini, bagaimana mungkin bisa selemah yang dibayangkan? Bahkan dengan delapan gerbang tersembunyi dalam dan bakat garis keturunannya, serangan habis-habisan Wang Chen masih sangat sulit. Bisa dibayangkan betapa kuatnya pertahanan bagian lain tubuh Sitian. Pertahanan semacam itu, bahkan jika Wang Chen menggunakan kekuatan penuhnya, masih sulit untuk dipatahkan, bukan? Pantas saja Shuro sebelumnya tidak bisa melawan dan semuanya dibunuh oleh Sitian. Dia benar-benar kuat. Faktanya, Wang Chen sangat jelas bahwa jika bukan karena wilayah kekuasaannya, dia akan mati melawan pria yang begitu aneh dan kuat, bukan? Istirahatlah untukku. Memikirkan hal ini, Wang Chen mengertakkan gigi dan mengeluarkan kekuatan terakhir di tubuhnya. Saat ini, Wang Chen tidak menahan diri. Saat ini, Wang Chen menggunakan seluruh kekuatannya. Pada saat ini, Wang Chen menstimulasi semua potensinya. Ledakan. Akhirnya, di bawah kekuatan ini, pedang panjang Wang Chen akhirnya berhasil mematahkan pertahanan Sitian. Retak-retak-retak. Diringi dengan serangkaian suara retakan yang tajam, ekor Sitian, pada saat ini, mulai pecah. Cangkang batu di atasnya mulai retak. Semakin banyak retakan menyebar ke segala arah, semakin cepat. Dalam sekejap mata, retakan itu menyebar seperti jaring laba-laba ke seluruh ekor Sitian. Ledakan. Gemuruh. Akhirnya, pada saat berikutnya, di bawah pengaruh kekuatan terakhir, pada saat ini, seluruh ekornya mulai hancur. Di dalamnya penuh dengan batu. Di bawah kekuatan jutaan pon Wang Chen. Di bawah pemboman kekuatan jutaan atau bahkan jutaan pon, ekor Sitian tiba-tiba hancur. Gemuruh. Saat seluruh ekornya hancur, semburan darah segar keluar dari lukanya. Saat dia berbicara, darah berubah menjadi air mancur. Itu sama sekali tidak berlebihan. Ekor ini terhubung ke bagian terpenting tubuh Sitian. Ekor ini juga merupakan tempat pintu kehidupannya berada. Sekarang setelah pintu kehidupannya rusak, orang bisa membayangkan pukulan macam apa yang diderita Sitian. Ah, tidak, tidak, tidak. Darah muncrat dengan deras, dan pada saat ini, Sitian mengeluarkan raungan dan jeritan yang menyayat hati. Rasa sakit yang tak tertahankan menyebar ke seluruh tubuhnya. Dalam sekejap, dia merasa seperti akan pingsan. Pintu kehidupannya telah rusak. Kali ini, pintu kehidupannya rusak. Selain itu, Sitian dapat dengan jelas merasakan kekuatan hidupnya mengalir dengan cepat. Dalam garis keturunan stone abyss, yang terkuat tidak peduli dengan ekornya, dan yang terlemah juga tidak peduli dengan ekornya. Bahkan bisa dikatakan bahwa ekornya adalah simbol warisan garis keturunan binatang batu. Saat ekornya patah, di saat berikutnya justru menimbulkan reaksi berantai. Armor cangkang batu tebal di tubuh Sitian juga mengeluarkan serangkaian suara retak. Pada saat berikutnya, pecahan cangkang batu terkelupas dari tubuh Sitian dan jatuh di medan perang Shuro. Kepulan, kepulan, kepulan. Saat cangkang batu terkelupas, tubuh Sitian terungkap. Segera, bagaimana Raja Shuro bisa melepaskan kesempatan ini? Raja Shuro dengan cerdik mengayunkan tongkat di tangannya ke tempat cangkang batu telah jatuh. Boom, boom, boom. Ledakan terdengar tak henti-hentinya, dan darah menyembur deras. Dalam sekejap mata, luka yang tak terhitung jumlahnya muncul di tubuh Sitian. Ledakan. Di tengah ledakan, Sitian akhirnya terlempar karena serangan Raja Shura. Saat ini, tubuhnya yang besar seperti layang-layang dengan tali putus. Dia tiba-tiba terbang dan jatuh dengan keras di medan perang Shuro, yang jaraknya ratusan meter. Bunuh-bunuh. Dengan serangan yang berhasil, moral Raja Shuro meningkat pesat. Dengan raungan lembut, sosok Raja Shura melintas, dan dia sekali lagi menyerang Sitian yang terluka parah dan sekarat. Dia ingin membunuh orang yang berani menyakitinya. Dia ingin membunuh penyerbu asing ini. Saya tidak bisa menerima ini, Wang Chen. Saya tidak bisa menerima ini. Jika kamu punya nyali, lawan aku. Lawan aku. Pada saat ini, Sitian, yang terluka parah, berjuang untuk bangun. Melihat Raja Shura yang menyerangnya, dan Wang Chen yang berdiri di sana tanpa bergerak, dia meraung marah. Dia tidak bisa menerima ini. Dia tidak bisa menerima kematian seperti ini. Perlu dicatat bahwa dia lebih unggul sebelum ini. Perlu dicatat bahwa belum lama ini, dia memaksa Wang Chen untuk memotong salah satu lengannya. Keuntungan apa itu? Saat itu, dia belum mengeluarkan kekuatan penuhnya. Siapa yang mengira bahwa dalam sekejap mata, karena sebuah domain, dia akan berbalik dan keadaan pun terbalik. Bagaimana dia bisa menerima hal ini? Dia ingin melawan Wang Chen. Dia ingin melawan Wang Chen. Dia tidak bisa menerima kematian di tangan Raja Shuro. Dia tidak percaya bahwa daging dan darahnya akan menjadi energi bagi Raja Shuro. Mendengar teriakan Sitian yang sedikit lemah, Wang Chen mengerutkan kening. Dia tidak berencana menyerang. Atau lebih tepatnya, dia telah menyerang selama ini. Medan Perang Shura adalah wilayah kekuasaan Wang Chen, bukan? Wang Chen lah yang mengendalikan domain ini selama ini. Medan Perang Shura juga dipanggil oleh Wang Chen. Jika ini bukan pertarungan antara Wang Chen dan Sitian, apa itu? Jika Sitian benar-benar cukup kuat, dia pasti sudah menghancurkan Medan Perang Shura sejak lama. Sayangnya, dia tidak bisa melakukannya. Atau lebih tepatnya, ini bukanlah kahlian binatang iblis. Oleh karena itu, dia gagal. Sekarang, apakah Wang Chen masih perlu menyerang? Raja Shura mewakili Wang Chen dan Medan Perang Shura. Kamu bisa mati sekarang. Wang Chen mendengus. Ekornya patah, dan dia tidak bisa menahannya lagi. Hal ini membuat Wang Chen merasa aneh. Stonebis memang kuat, tapi kelemahan mereka masih terlalu kentara. Mungkin inilah sebabnya Hong Wu dan yang lainnya tidak peduli dengan kekuatan Sitian meskipun dia sangat kuat. Karena bagaimana jika Sitian kuat? Kekurangannya selalu ada di sana. Jika mereka memiliki kekuatan yang cukup, mereka dapat membunuh Sitian. Saat ini, Wang Chen lebih mengkhawatirkan pertempuran di luar. Sitian akan dibunuh. Bagaimana situasi di luar sekarang? Bagaimana dengan Zhu Tianyu, Liu Zizeng, Bai Xiao Feng, Bai Jiang, Wu Qian, dan leluhur tua berjubah hijau? Saat ini, Wang Chen sangat penasaran dan khawatir. Tidak, aku harus menyingkirkan orang ini secepat mungkin. Mengambil nafas dalam-dalam, Wang Chen bergumam pada dirinya sendiri saat memikirkan hal ini. Raja Surah, bunuh. Wang Chen dengan dingin memegang pedangnya secara horizontal. Membunuh. Pada saat ini, Raja Asura, yang telah tiba di depan Sitian, berteriak keras, seolah-olah dia sedang menanggapi Wang Chen atau meneriaki Sitian dengan marah. Pada saat berikutnya, ketiga kepala dan enam lengannya bergerak pada saat yang sama, menyerang dengan tongkatnya. Boom, boom, boom. Dalam keadaan seperti itu, serangan Raja Surah benar-benar telah mencapai puncaknya. Pada saat ini, Sitian, yang gerbang kehidupannya telah rusak, terluka parah. Bagaimana dia bisa menjadi tandingan Raja Shuro? Kematian, sudah diputuskan saat ini. Ah tidak. Ceritan terakhir sangat tidak berdamai, ceritan terakhir sangat menyedihkan. Namun, semuanya sudah terlambat. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.